Halo, nama gue Muhammad Dhani Kumara. Saya Ardelia Tistianti Suwardi. Saya Dewi Sireni Sentosa. Karena menurut saya, dalam berinvestasi di pasar modal, bisa menambahkan pasif income buat saya. Dikarenakan retron yang didapatkan di pasar modal itu jauh lebih besar daripada di deposito, dan juga lebih liquid, dan juga instrumen investasinya jauh lebih beragam. Waktu gue daftar buka rekening di Mandi Sekuritas, itu cepet banget loh. Beda sama sekuritas-sekuritas lain. MOSS adalah platform dari Mandi Sekuritas, di mana Mandi Sekuritas itu adalah top brokerage-nya Indonesia. MOSS Learning. Jadi MOSS Learning itu kita bisa diajarkan dari sisi transaksi, cara mendaftar, hingga bagaimana kita mendapatkan untungnya. Fitur auto-order, karena fitur ini membuat saya tidak harus memperhatikan pergerakan saham setiap saat. Fitur favorit di Monsyariah adalah setiap kita transaksi saham syariah, kita transaksi saham non-syariah, itu keluar notifikasi kenapa kita tidak bisa bertransaksi di instrumen ini, seperti adanya usul Vicky yang keluar, keluarnya dalil-dalil, ada hadis yang keluar. Karena setiap perusahaan sekuritas sudah dijamin oleh OJK. Setelah saya mempelajari dan mendapatkan manfaatnya, saya semakin yakin untuk investasi di pasar modal. Karena investasi di pasar modal itu sudah menjadi kebutuhan untuk persiapan masa depan, jadi tunggal apa lagi. Yuk, yuk, yuk kita mulai investasi sekarang. PONSEL PINTAR Ponsel Pintar gak cuma bisa buat posting sana-sini dan belanja online aja. Ponsel Pintar bisa bikin penghasilan tambah besar kalau diinstal. MOS, aplikasi investasi pasar modal dari Mandiri Sekuritas. Yuk, ikutan investasi pasar modal di MOS. Di MOS, satu aplikasi bisa investasi, gak cuma di saham aja. Kamu juga bisa diferensiasi ke instrumen reksadana dan obligasi. Cukup dengan satu akun. Ribet belajar investasi mulai dari mana? Tenang, di MOS kamu dibimbing bareng para pakar Mandiri Sekuritas. Mulai dari training, riset teknikal, dan fundamental, hingga trading ideas. Kini punya kebiasaan berinvestasi tiap bulan bukan cuma impian. Kamu bisa bikin jadwal investasi otomatis setelah gajian datang. Gak perlu ragu lagi deh investasi di MOS Mandiri Sekuritas. Bas lokal brokerage selama 10 tahun berturut-turut. Berpengalaman terpercaya. Yuk, mulai wujudkan mimpi jadi lebih mapan bersama MOS. Platform investasi saham, reksadana, dan obligasi dari Mandiri Sekuritas. Saatnya investasi berkelas, saatnya Mandiri Sekuritas. Mandiri Sekuritas, trusted partner to prosper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, Sobat, Mapan, semuanya. Apa kabar nih semua? Bertemu lagi ya bersama kita di Mandiri Sekuritas. Dan selamat datang juga di acara penutupan dan penganugrahan program MOS Karnaval Mandiri Sekuritas. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Adis. Dan hari ini saya akan ditemani oleh rekan saya, Vio, yang akan memandu jalannya acara sore ini. Ya, betul sekali, Mas Adis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Hasan Fauzi, selaku Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Yang terhormat Bapak Oki Ramadana, selaku Direktur Utama Mandiri Sekuritas. Yang terhormat Bapak Heru Handayanto, selaku Komisaris Bursa Efek Indonesia. Dan Direktur Operations Mandiri Sekuritas. Yang terhormat Ibu Theodora Vienmanik, atau akrab kita selapa dengan Ibu Dora, selaku Direktur Retail and Treasury Mandiri Sekuritas. Lalu yang terhormat Bapak Arifan Kurniawan, sebagai pengisi acara sharing session sore hari ini. Dan Bapak Ibu Temu Undangan, serta para pemenang Mos Karnaval 2021, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, juga seluruh rakan-rakan Sobat Mapan sekalian. Ya, Vio, selama dua jam ke depan ini, kita akan seru-seruan bersama 150 lebih pemenang program Mos Karnaval. Dan karena yang kita undang ini, dari Saban sampai Merauke nih, Vio, sebelumnya kita absen dulu kali ya, buat lihat nih teman-teman semuanya nih, asalnya dari mana. Jadi teman-teman, Sobat Mapan semuanya, ayo semua ketik ya di kolom chat, di sini pada dari mana aja nih. Nanti kita ingin kenalan juga nih, sama teman-teman semua. Dan tentu aja untuk yang perkenalan dirinya paling unik, tiga orang pemenang dengan perkenalan yang paling unik, itu akan mendapatkan hadiah masing-masing 150 ribu rupiah dalam bentuk dana di FDR. Nah, seru banget nih Sobat Mapan. Baru mulai aja, kita udah ada hadiah-hadiah seru, absen seru kayak gini ya, Mas. Oke, mungkin kita cek dulu nih ya, udah ada absen-absen seru yang calon-calon pemenang, belum ya, Mas. Mas ya, pada dari mana nih? Oh, ada Papa Cahyo dari Jakarta with love. Sama-sama juga bacanya Papa Cahyo nih. Halo, selamat sore Papa Cahyo. Selamat sore Papa Cahyo, semoga sehat-sehat. Kita juga love juga nih buat Papa Cahyo. Udah ikut webinar kita, apa lagi nih? Sampurasun Tasikmalaya hadir, ini dari Deri ya, Deri Ganjar. Halo, selamat sore Pak Deri Ganjar. Mantap, ada dari Pontianak, juga Mas, ada dari Batam. Hadir, habis scalping. Widih. Wah, ini ada yang habis cuan nih, sepertahankan nih. Ini kalau dapet cuan, masih dikasih hadiah nggak nih, Vio? Aduh, gimana ya, Mas ya? Kayaknya cuannya lebih besar daripada hadiahnya sih, Mas. Tapi karena perkenalannya udah sangat unik, dan kita juga ingin men-celebrate ya, kecuanannya kita tambahin lagi nih hari ini, dan RPS Rp50.000, supaya besok bisa scalping lagi ya, Pak Heri Sulistiono. Ya, rame banget nih hari ini Sobat Mapan ya, dari ujung barat ke ujung timur Indonesia, dari Sabang sampai Meroke. Kita di sini acaranya bukan cuma untuk, apa ya, bukan cuma untuk senang-senang, nonton pemenang, sharing session, tapi harapannya hari ini juga bisa menjadi wadah untuk bersilaturahmi, gitu kan, antara teman-teman investor semua, semua Sobat Mapan, dan semangat berinvestasinya juga semoga hari ini semakin mengebu-gebu nih, gitu ya, untuk hari-hari setelahnya. Ini mungkin sebelum kita mulai ya, Vio, ya aku mau kasih sedikit kisih-kisih nih, hari ini agendanya apa aja yang akan kita lakukan ya. Jadi, hari ini acara penutupan Mos Karnaval akan diawali dengan sambutan dari Pak Oki Ramadana, selaku Direktur Utama Mandiri Sekuritas. Lalu akan kita lanjutkan dengan sambutan dari Ibu Susana Indah, selaku Direktur Corporate Banking PT Bank Mandiri Perserio BDK. Nanti juga akan ada sharing session bersama Pak Arifan Purniawan, seorang influencer di bidang investasi yang akan sharing bersama kita seputar investasi saham yang di mana Sobat Mapan nanti bisa tanya nih berbagai pertanyaan terkait value investing sama beliau ini. Dan tentu aja pastinya akan ada pengumuman para pemenang dari sederetan program Mos Karnaval yang udah kita jalankan selama beberapa saat terakhir. Kalau dari kisih-kisihnya sih menarik banget nih Mas Adis ya rangkaian acaranya. Tapi jangan sampai kelewat nih Mas Adis. Sore ini juga akan bertabur hadiah karena selain hadiah bagi para pemenang Mos Karnaval, ada juga hadiah door prize dan grand prize nih Mas Adis. Jadi stay tune terus nih buat Sobat Mapan semuanya sampai akhir acara. Nah untuk mempersingkat waktu tanpa berlama-lama kita buka acara ini dengan sambutan dari Bapak Oki Ramadana selaku Direktur Utama Mandiri Sekuritas. Kepada Bapak Oki kami persilakan. Silakan Pak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan berada dalam keadaan sehat. Selamat sore juga dan terima kasih kepada Ibu Susana Indah, Chris Inggrati, Direktur Corporate Banking, Bang Mandiri, Bapak Ibu Direksi Mandiri Sekuritas, Ibu Theodora Manik, Direktur Retail dan Treasury, dan Bapak Erwan Dayanto, Direktur Operasi. Juga Bapak Arifan Purniawan dari RK Indonesia, Value Investor, selaku pembicara pada acara ini, dan juga Bapak Ibu Nasabah dan hadirin sekalian yang saya hormati, yang telah hadir pada webinar penutupan Mos Karnaval sore ini. Mos Karnaval 2021 adalah program promosi investasi pasar modal yang diluncurkan seiring dengan hadur uang tahun ke-21 Mandiri Sekuritas pada tanggal 15 Juni 2021 yang lalu dan ditutup hari ini. Program yang diselenggarkan untuk para nasabah dari wisabang sampai meraukeh dan sudah pernah diselenggarakan pada tahun 2020 ini. Dertunjuan untuk meningkatkan minat nasabah perinvestasi, membangun kemapanan keuangan melalui pasar modal Indonesia dan Mandiri Sekuritas. Program Mos Karnaval 2021 ini didukung oleh serangkaian pelatihan yang diselenggarakan oleh Mandiri Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia untuk lebih memastikan tingginya tingkat pemahaman nasabah akan produk yang mereka pilih atau beli. Program dan pelatihan Mos Karnaval 2021 ini mencakup seluruh rangkaian produk pasar modal yaitu saham, raksa dana, dan obligasi demi menyesuaikan dengan berbagai profil risiko nasabah yang berbeda-beda. Kami sangat berterima kasih atas partisipasi para nasabah dalam Mos Karnaval 2021 ini. Semoga program ini dapat mendukung percepatan pertumbuhan investasi, Bapak-Ibu, para nasabah sekalian. Melalui program ini kami mencatat teradanya peningkatan transaksi nasabah individu Mandiri Sekuritas sebesar 19 persen secara month-to-month atau meningkat 30 persen dibandingkan dengan year-to-date bulan Agustus 2020. Padahal kesempatan ini juga kami ingin berterima kasih kepada Bursa Efek Indonesia, baik di pusat maupun daerah, atas dukungan penyelenggaraan literasi dan inklusi keuangan bagi nasabah. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada para mitra manajer investasi yang ikut mendukung berbagai promo resah dana dalam Mos Karnaval 2021 ini. Last but not least, kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Mandiri selaku pemegang saham Mandiri Sekuritas yang selalu bersinergi mendukung peningkatan layanan nasabah yang lebih baik. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada para pemenang Mos Karnaval 2021. Semoga sukses selalu dalam berinvestasi dan tercapai tujuan keuangan yang dicita-citakan. Terima kasih kepada Bapak-Ibu Nasabah Mandiri Sekuritas yang telah setia berinvestasi bersama kami. Semoga kami terus dapat terus menjaga kepercayaan Bapak-Ibu dan menjadi pilihan utama untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Oki untuk sambutannya yang luar biasa tadi. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami juga ingin mengundang Ibu Susana Indah Kris Indriati selaku Direktur Corporate Bank PT Bank Mandiri Persero TBK untuk memberikan sedikit sambutannya sebagai pembuka acara ini. Silahkan, Ibu. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-Ibu Nasabah Mandiri Sekuritas, yang saya hormati Bapak Oki Ramadana selaku Direktur Utama Mandiri Sekuritas, dan Ibu Theodora Manik selaku Direktur Retail dan Triseri Mandiri Sekuritas. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada Mandiri Sekuritas, khususnya kepada Pak Oki dan Ibu Dora atas terselenggaranya Mos Karnaval 2021, yang merupakan sebuah acara promosi untuk meningkatkan minat masyarakat Indonesia berinvestasi di pasar modal melalui platform digital Mandiri Online Securities Trading atau yang kita kenal dengan nama singkat Mos. Melalui Mos Karnaval 2021, Mandiri Sekuritas berhasil mengajak lebih banyak lagi nasabah dan masyarakat untuk berinvestasi di berbagai produk pasar modal seperti saham, reksadana, dan obligasi. Bukan hanya meningkatkan transaksi nasabah dalam satu produk, namun juga minat nasabah untuk berinvestasi di jenis produk yang berbeda dalam rangka untuk diversifikasi investasi dari nasabah. Program ini selaras juga dengan misi Bank Mandiri untuk memberikan solusi digital yang handal, lengkap, simpel, dan menjadi bagian hidup nasabah. Saya berharap program seperti ini dapat kita tingkatkan bersama sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang berinvestasi di pasar modal menjadikan Mandiri Group sebagai mitra keuangan pilihan utama nasabah, serta mendukung pertumbuhan dan pemulihan preekonomian Indonesia. Akhir kata, saya juga mengucapkan selamat kepada para pemenang Mos Karnaval 2021 dari Sabang sampai Merauke dan tetap semangat juga untuk meningkatkan kemampuanan keuangan masa depan. Terima kasih atas perhatiannya, sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih Ibu Indah atas sambutannya, harapannya semoga program Mos Karnaval ini dapat menumbuhkan semangat Sobat Mapan terus untuk berinvestasi yang tidak sadis. Nah, langsung aja selanjutnya kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu nih mas, pengumuman satu program pemenang dari salah satu program di Mos Karnaval kemarin. Ini ada program cashback SBR 010. Langsung aja kita umumkan siapa aja pemenangnya. Oke, bener banget, Fiyo. Jadi, untuk SBR ini kan memang salah satu produk yang paling unggulan ya di Mandiri Sekuritas dan banyak banget nih teman-teman Sobat Mapan yang beli ya. Jadi, setelah mendapatkan produk yang sangat bagus nih, kita tambah mapankan lagi nih. Dengan kita berikan cashback untuk 21 pemenang, masing-masing 100 ribu untuk pembeli pertama dari SBR 10 dan ada 11 pemenang cashback juga yang mendapatkan 210 ribu rupiah yang membeli SBR 10 dengan nilai transaksi paling besar. Jadi, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja lihat siapa aja pemenangnya. SBR 10 Oke, itu tadi ada 11. Ada total 21 pemenang ya, mas ya? Eh, 21 pemenang untuk cashback 100 ribu dan 11 pemenang untuk cashback 210 ribu. Selamat bagi para pemenang cashback. Semoga cashbacknya dapat dipergunakan untuk berinvestasi lagi nih, biar cuannya makin tambah. Dan kita lanjut ke acara berikutnya, mas Adis. Yes, oke. Sebelum kita lanjut nih, Fiyo, ke acara yang selanjutnya, seperti yang tadi udah kita sampaikan di depan, bahwa di acara Closing Most Karnaval ini, kita akan banyak bagi-bagi hadiah yang menarik nih buat seluruh Sobat Mapan yang udah hadir di acara hari ini ya. Jadi, saya lihat dari berbagai macam penjuru Indonesia nih, tadi banyak banget nih, Fiyo, yang udah ngasih pantun lah, ngasih statement lah di chat. Jadi, teman-teman di sini jangan khawatir, di sini kita akan bagi-bagi banyak banget hadiah ya. Jadi, hari ini kita akan bagi tiga buah door price dan satu buah grand price nih buat para Sobat Mapan semua. Door price dan grand price hanya untuk Sobat Mapan yang terregistrasi di Zoom. Dan sekarang kita langsung aja nih ke pengundian door price yang pertama, yaitu Bluetooth Speaker JBL Flip 5. Langsung kita undi aja siapa nih kira-kira yang beruntung. Wheel of Named-nya waduh banyak banget nih Mas Adis. Hari ini ada berapa orang nih yang join sama kita? Oh, ada 315. Ada 10 ribu kayaknya atau berapa Mas Adis? Kurang lebih 300 orang nih hari ini udah join kita. Siapa yang kira-kira mendekatkan speaker JBL nih hari ini? Siapa ya? Silahkan diputar-diputar. Ya, selamat datang kepada Bapak atau Ibu ya, Belman S. Anggen telah mendapatkan hadiah JBL Flip 5 Bluetooth Speaker. Nah, untuk Bapak atau Ibu Belman, apakah masih hadir di tengah-tengah kita? Ya, boleh ini mungkin. Boleh di-unmute? Kita ngobrol dulu. Hadir, hadir. Udah kita dengar ya, hadir. Ya, Pak Belman. Selamat ya, Pak Belman untuk hadiahnya hari ini. Belum setengah jam udah bawa pulang hadiah dari kita nih. Selamat, Pak Belman untuk hadiah door price pertama di hari ini. Nanti, Sobat Mapan semua, kalau misalnya hari ini dapat keberuntungan, dapat door price atau grand price, nanti kayak Pak Belman tadi ya kita ajak ngobrol sebentar dulu nih sebelum kita kasih langsung hadiah. Kira-kira kayak gitu. Ya, oke. Door price pertama sudah ya, masih ya tenang. Masih ada door price, dua door price lagi dan masih ada grand price bahkan. Kalau gitu kita lanjut dulu ke pengumuman berikutnya yaitu pengumuman program kedua ada pemenang cashback promo Reksadana nih. Langsung aja kita lihat siapa saja pemenangnya. Terima kasih telah menonton. Selamat buat para pemenang cashback ya, selain cashback tadi kita juga memberikan sepeda lipat nih buat pemenang utama nih ya, dari program cashback Reksadana. Kita juga selain ingin mengucapkan selamat juga kepada para pemenang, kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para manajer investasi yang turut serta dalam program Mos Karnaval ini dan ikut memeriahkan hadiah ya kepada Sobat Mapan semuanya. Antara lain saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim dari Mandiri Manajemen Investasi, Batavia Prosper Indo Asset Management, E-Spring Investment, Insight Investment Management, dan Shailendra Investment Management dalam supportnya untuk acara Mos Karnaval. Ya, terima kasih dan selamat bagi para pemenang. Nah, untuk menambah semangat lagi ya Mas Adis, udah dua program kita umumkan dan udah ada doorpress juga tadi. Lanjut aja kita bagi-bagi doorpress yang kedua nih Mas, langsung aja nih berlimpah hadiah ya. Kali ini hadiahnya di doorpress yang kedua ada Galaxy Buds Pro. Langsung aja kita undi siapa pemenangnya. Banyak nih ya kesempatannya teman-teman buat menang hari ini. Jadi siapa yang akan menangkan Galaxy Buds Pro? Ya, selamat buat Bu Esther Rimasari. Apakah bergabung bersama kita hari ini? Halo, selamat sore. Siapa? Halo, selamat sore Bu Esther. Selamat sore Bu. Selamat ya Bu, sudah mendapatkan doorpress kedua nih dari acara Closing Mos Karnaval. Semoga bermanfaat ya. Galaxy Buds Pro bagus Bu soalnya Bu. Saya juga mampu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Violeta. Terima kasih Bu. Oke, selamat sekali lagi kepada Bu Esther ya yang sudah mendapatkan doorpress kedua di hari ini yaitu Galaxy Buds Pro. Doorpress keduanya udah tambah keren nih. Jadi, stay tune terus karena kita masih ada satu doorpress dan satu grand price nih yang akan kita udi di akhir acara nanti. Jadi, teman-teman jangan kemana-mana ya. Nanti akan kesempatan buat teman-teman dapat hadiah masih banyak kok. Ya, bener banget Mas. Kita lanjut dulu ke pengumuman kompetisi yang seru banget nih Mas di tahun ini. Di Mos Karnaval kali ini kita mengadakan kompetisi trading untuk yang pertama kalinya Mas Adis. Ada Mos Trading Challenge nih. Luar biasa banget. Ada 2.700 plus-plus yang ikutan yang menyebabkan kenaikan transaksi di bulan ini. Di bulan Agustus ya 2021 sebesar 19% month of month nih Mas Adis. Ya, jadi Mos Trading Challenge ini memang sebuah program yang bagus banget ya Vio ya. Karena selain meningkatkan kinerjanya di mandiri sekuritas, tentu saja juga meningkatkan minat dari para sobat mapan semua untuk semakin sering trading dan berinvestasi di mandiri sekuritas. Tapi mungkin masih banyak nih kita di sini yang belum tahu sebenarnya apa sih kompetisinya ini. Jadi, langsung aja kita cek video ini untuk tahu lebih lanjut tentang Mos Trading Challenge. Sampai jumpa. Ya, itu tadi Mas rame banget ya. Pasertanya nih ada dari 12 region dari Sabang sampai Merauke dan pemenangnya juga bermacam-macam ya Mas Adis ya. Dari pelosok nih, dari Merauke, dari Sabang sampai Merauke ada semua pemenangnya. Nah, karena ini spesial dan baru pertama kali kita adakan trading competition-nya ini. Jadi, untuk pengumumannya kita spesial juga nih. Akan kita panggil Bapak Heru Handayanto, selaku Komisaris Bursa Efek Indonesia dan Direktur Operations Mandiri Sekuritas, untuk membacakan pemenang Mos Trading Challenge 2021. Kepada Bapak Heru, kami persilakan. Terima kasih Mbak Violeta, Mas Kang Yudistira. Bapak Ibu Investor Sobat Mataan Mandiri Sekuritas, Selamat sore, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan mengumumkan hasil dari Mos Karnaval Competition 2021. Pertama mungkin, pemenang Mos Trading Challenge Weekly Winner. Ada pun pemenangnya Stamut Group. Selamat buat Stamut Group, Jericho BNB dan Ados. Dapatkan RDN sebesar 2 juta rupiah. Pemenang Weekly Winner di minggu kedua, Mos Trading Challenge, Harta Nayasta, Bergi 20, Kudel, Ruki Kurniawan 45, Deni 19. Dapatkan RDN sebesar 2 juta rupiah, termasih-masing ekal. Selanjutnya, pemenang Mos Trading Challenge, Weekly Winner, mendapatkan 1 unit sepeda lipat. Selamat kepada Finstraight. Dan mendapatkan 1 unit smartphone, adalah Cipolino. Selamat. Sekarang, kita memasuki Trading Challenge berdasarkan regional. Pemenang Mos Trading Challenge regional dari Bali adalah kode nasabah Daniel Yuda, mendapatkan RDN senilai 21 juta rupiah. Selanjutnya, pemenang Mos Trading Challenge untuk regional Bandung adalah pertama, Gio Fanzo, kedua, nasabah dengan kode PACUR, yang ketiga adalah W. Kurniawan, mendapatkan saldo RDN senilai 21 juta rupiah. Selamat, teman-teman dari Bandung. Pemenang Mos Trading Challenge regional winner untuk Jakarta. Jakarta cabang undama dimenangkan oleh nasabah dengan kode Arief Ahmad 13. Cabang Jakarta Online dimenangkan oleh Imran. Cabang Jakarta Online oleh investor dengan kode Speedy. Cabang Jakarta Online dimenangkan oleh investor dengan kode Yans. Cabang Jakarta Online Leogra 99. Sedangkan untuk cabang Jakarta Mitra dimenangkan oleh Mul Yono. Masing-masing mendapatkan RDN 21 juta rupiah. Pemenang Mos Trading Challenge regional regional Lampung pemenangnya adalah wah dari Lampung tapi namanya Korea nih. Abdullah Park Korea mendapat RDN senilai 21 juta rupiah. Selamat. pemenang Mos Trading Challenge regional Makassar. Winnernya pemenangnya adalah Agung S. Selamat untuk investor Sobat Mapan Agung S. Selanjutnya pemenang Mos Trading Challenge untuk regional Medan. pemenangnya ada tiga orang masing-masing dengan kode nasabah Alec pake K ya bukan pake X Alec Eris dan satu lagi Hugh Chabo Selamat kepada teman investor dari Medan. Selanjutnya pemenang Mos Trading Challenge regional Palembang hanya satu orang pemenangnya yaitu Iron Man jadi pahlawan-pahlawan Marvel juga ikut main saham melalui Mos Selamat buat Iron Man mendapatkan RDN senilai 21 juta rupiah. Selanjutnya pemenang Mos Trading Challenge untuk regional Pontianak pemenangnya juga satu orang yaitu Sobat Mapan dengan kode Amerlin Selamat buat Amerlin Selanjutnya pemenang Mos Trading Challenge untuk regional Yogyakarta dari Kota Gudak ada dua pemenang pertama Sobat Mapan dengan kode Rocket yang kedua Sobat Mapan dengan kode Anindo Selamat kepada Wong Yojo Selanjutnya pemenang Mos Trading Challenge regional Surabaya ada dua ada dua Sobat Mapan dari Surabaya yang bisa berhasil memenangkan yang pertama MWA 88 yang kedua Agung Windrider Selamat kepada teman-teman Sobat Mapan dari Surabaya Sekarang sebagai puncak pemenang akan saya umumkan pemenang Mos Trading Challenge untuk tingkat nasional jadi dari total dari semua pemenang-pemenang tadi pemenang tingkat nasionalnya adalah Sobat Mapan Iron Man Selamat kepada Iron Man mendapatkan reksadana Mipu 2 senilai 50 juta rupiah luar biasa terima kasih saya kembalikan kepada Kang Yudis dan Mbak Violeta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Heru untuk tadi sudah membacakan teman-teman Sobat Mapan yang sudah memenangkan trading competition yang kemarin kita adakan selama bulan Agustus tadi kita lihat juaranya banyak banget dari Sabang sampai Merauke semuanya ada tadi kan kita di awal-awal juga sudah minta para Sobat Mapan untuk ngasih sambutan sambutan di kolom chat mungkin tadi sih saya baca ini sudah sprawling sedikit banyak nih yang ucapan-ucapannya lucu-lucu dan menarik kalau misalnya kita nggak bacain kayaknya agak sayang mungkin kita bisa baca-baca lagi nih boleh apa namanya sudah ngetik nih di kolom chat kita ini saya duluan kali ya ini ada dari ini Hai Aku Wilda dari Cemal-Cemil Kota Prabolingo Jawa Timur Halo Wilda dari Prabolingo Selamat sore Yekabare Bugu-Bugu Api Aekabeho Salam kenal Dulur-Dulur Mapan kalau di Jawa Timur kita sebutannya beda ya Dulur-Dulur Mapan Dulur-Dulur Mapan bukan Sebat Mapan Ya benar 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 lagi Ada lagi nih Ada yang pakai pantun Mas Farhan Maheta Boleh Webinar Mansek sambil makan buah persik Perkenalkan nih dari orang Gresik Ini beneran lagi makan buah persik nggak nih Akira apa cuma pantun iya makanya keren-keren Ini ada juga dari Bali nih Widayanti punya Rahajeng Soret Tiang Widasaking Bali Rahajeng Mandiri Sekuritas Halo Selamat sore Widayanti ya dari Bali Ini ada Sobat Mapan dari Bali juga Mungkin bisa bacain satu lagi kali Vio sebelum kita lanjutin nih acaranya nih Boleh Coba kita cari lagi ya Ada lagi nggak ya yang lucu-lucu Belum ketemu nih Mas Adis Ada yang ketemu kah yang lucu-lucu lagi Tapi tadi Yuta Unik-unik sih Mas nickname dari pemenang-pemenang Mos Karnaval Mos Trading Challenge Kali ini seru-seru banget ya Banyak-banyak banget nih nickname-nya Tadi yang Lampung namanya Korea gitu kan Jadi siapa Opa Pak Uni Opa Korea Tapi yang Tapi emang Vio yang paling menarik itu adalah juara nasional winner kita kali itu Iron Man yang tadi Pak Heru juga bilang nih superhero Marvel aja nih sampai turun gunung nih buat ikutan Mos Karnaval Ini kan berarti sesuatu hal yang Wah keren banget nih Mos Karnaval bisa mengundang Tony Stark gitu kan Nah mungkin teman-teman disini para sobat mapan juga pengen nih kenalan dengan national winner kita yaitu Iron Man jadi Iron Man ini asalnya dari Palembang dan hari ini kita sudah mendapatkan kesempatan untuk berbincang sedikit tentang bagaimana sih si Iron Man ini bisa memulai berinvestasi di pasar modal dan harapannya ini bisa menjadi sharing session yang menginspirasi buat sobat mapan semuanya Yuk kita tonton aja videonya Mandiri Sekuritas bersama Iron Man Selamat sore ya sobat mapan semuanya berjumpa bersama saya Violetta Cindy saya sudah bersama dengan Mr. Iron Man national winner dari Mos Trading Challenge 2021 nih penasaran banget kenapa sih mas milih nama Iron Man dan sebenarnya mas ini siapa sih nama aslinya Halo semuanya perkenalkan nama saya Vilbert William Brustan nah kenapa saya memilih nickname Iron Man untuk Mos Trading Challenge kali ini sebenarnya memang nickname itu saya buat hanya untuk iseng doang cuma setelah dipikir-pikir mungkin dibaliknya bisa dikatakan kan Iron Man itu kan Tony Stark dia itu punya rumah yang mewah fasilitas yang canggih nah mungkin ke depannya semoga saya juga bisa seperti Mr. Iron Man Iron Man tersebut oke jadi nama aslinya adalah Mas Hilbert nih Sobat Mapan Mas Hilbert sekarang kesibukannya apa sih Mas Hilbert nih sudah bekerja kah atau gimana Mas Hilbert kebetulan saya adalah seorang mahasiswa ya kak jadi keseharian saya cuma seperti mahasiswa seperti biasanya sih kak masih sibuk kuliah kalau boleh tahu umurnya Mas Hilbert berapa tahun mas 21 tahun kak wow masih mudah sekali nih Sobat Mapan sudah jadi pemenang dari Mas Trading Challenge ya Mas gimana sih Mas Hilbert tuh awalnya belajar saham belajar investasi sampai akhirnya tertarik untuk trading itu seperti apa sih Mas? awalnya itu sebenarnya saya gak ngerti tentang investasi ya kak waktu itu pas banget lagi corona kan terus universitas saya juga libur yang lumayan lama jadi daripada gak ada kerjaan papa saya ini ngajak saya untuk masuk ke dunia investasi yaitu saham nah sedangkan gimana saya belajar saham itu sebenarnya saya mencari cari ilmunya di internet gitu kak belajar secara otodidak jadi Mas Hilbert memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar berinvestasi sampai akhirnya menemukan mau investasi saham dan mendaftar sebagai Sobat Mapan jadi nasabahnya dari Mandiri Sekuritas akhirnya mulai trading gitu ya mas ya ya benar sekali kak kalau awalnya apa sih yang membuat Mas Hilbert tuh terparik untuk trading mas sebenarnya itu tuh trading ini seperti berbisnis ya kak kalau di dua bisnis itu kan kita menjual barang yang menurut kita bisa menghasilkan jadi trading itu menurut saya seperti itu kak oh oke oke jadi motivasi Mas Hilbert untuk trading tuh Mas Hilbert membayangkan kalau trading tuh seperti berbisnis gitu ya mas ya berdagang gitu berdagang ya betul betul mas gimana sih cara Mas Hilbert tuh membagi waktu ya karena kan masih kuliah ya harus membagi waktu antara trading dengan belajar nah Mas Hilbert gimana cara mengatasinya tuh kebetulan saya tuh sebagai seorang swing trader ya kak jadi saya tuh sebenarnya gak keganggu kali waktu untuk kuliah dengan waktu untuk trading karena saya tuh biasanya trading itu dengan menggunakan auto buy atau auto sell jadi kalau ada saham-saham incaran saya biasanya saya cuma tinggalin lalu saya input harga dimana yang saya mau nah nanti saya tinggal kuliah seperti biasa aja sih kak jadi karena adanya fitur yang ada di MOS juga ya mas ya fitur MOS yang Mas Hilbert manfaatkan ada auto buy auto sell gitu jadi ini meringankan Mas Hilbert sebagai trader ya untuk tetap cuan tapi tetap juga bisa beraktifitas seperti biasa gitu ya mas ya ya benar sekali kak nah kalau Mas Hilbert sendiri nih terjun di dunia pasar modal berinvestasi saham itu tuh sudah berapa lama ya mas sejak tahun 2020 ya kak tepatnya di bulan Juli masih awal sekali sih kak baru satu tahun lebih wow baru satu tahun ya mas berarti pengalamannya nih baru satu tahun tapi sudah bisa memenangkan almost trading challenge luar biasa sekali Mas Hilbert Mas Hilbert tadi kan bilang ya tipe trader yang swing gitu ya mas ya kenapa sih Mas Hilbert milih menjadi swing trader karena sebelumnya selama satu tahun di pasar modal itu saya memang benar-benar mencari style yang cocok untuk saya saya pernah menjadi fundamentalis seperti gitu ya dan saya juga pernah jadi scalper tapi memang karena memang masih kuliah dan memang ada waktu yang harus seperti apa ya waktunya agak mepet jadi saya memutuskan untuk menjadi swing trader karena swing trader itu menurut saya itu lebih ringan ya waktunya jadi gak gak terganggu kuliahnya seperti itu jadi itu itu juga salah satu cara untuk mengenali diri sendiri ya mas ya lebih cocok ke yang mana sih gitu ya berarti Mas Hilbert pernah coba jadi fundamentalis pernah coba jadi scalper juga dan akhirnya memilih untuk menjadi swing trader dengan menyesuaikan waktu dari Mas Hilbert sendiri ya ya benar sekali Kak Mas Hilbert sendiri gimana sih tips atau cara Mas Hilbert dalam men-screening saham memilih saham yang oke nih kayaknya buat dibeli gitu cara Mas Hilbert gimana menurut saya kalau mencari saham itu diusahain mencari saham yang uptrend biasanya saham-saham yang ada misalnya corporate action dibaliknya itu biasanya harganya akan diapresiasi oleh pasar seperti itu dan usahakan mencari saham-saham yang likuiditasnya terjaga gitu namun saya juga punya trick mungkin style saya ya kadang saya suka mencari saham-saham yang downtrend gitu karena menurut saya saham downtrend ini bisa membuat saya cuan yang cukup banyak juga karena saham downtrend itu kalau reversal itu menurut saya bisa menghasilkan profit yang lumayan banyak juga gitu Kak oke tadi pertama saham uptrend kalau bahasa di pasar itu serok ya masih berarti dari downtrend lagi jatuh-jatuhnya Mas Gilbert serok menunggu reversal yang lumayan tinggi nanti cuannya juga lebih besar gitu ya Mas ya ya benar Kak berapa sih cuan paling besar yang pernah Mas Gilbert terima mungkin kalau cuan yang paling besar kalau dari segi persentase ya Kak saya pernah dapat di sahamnya luaran ya itu satu hari saya dapat 150% lebih itu wow luar biasa jadi Mas Gilbert pernah mencapai 150% dalam satu hari ya Mas iya betul sekali Kak sebagai swing trader ya Mas ya biasanya dalam satu hari atau dalam satu momen dalam satu waktu gitu Mas Gilbert tuh punya berapa koleksi saham nih di dalam portofolionya untuk saat ini sebenarnya saya biasanya memiliki 3 sampai 10 saham namun kadang ada kalanya saya memiliki sampai belasan saham namun saham-saham tersebut biasanya 2 atau 3 diantaranya itu saham scalping karena saya juga terkadang kalau ada waktu luang saya juga mencoba scalping di berapa saham yang menurut saya mungkin bisa memberikan saya profit namun untuk kedepannya mungkin 3 sampai 5 saham aja udah cukup ya untuk kedepannya Mas Gilbert punya ini gak punya strategi kayak ini maksimal cut loss harus segini hari ini gitu terus maksimal cuan harus segini hari ini punya-punya rasio-rasio seperti itu gak sih Mas kalau untuk cut loss sebenarnya saya masing-masing saham itu berbeda ya dan juga tergantung saya masuknya itu dimana kadang memang ada saham-saham yang saya minus 1% saya udah cut loss cuma kadang ada saham-saham yang saya minus 5% masih tahan minus 7% saya masih tahan karena menurut saya itu saham-saham tersebut memang ada momentumnya makanya saya bisa tahan sampai minus 5 ataupun minus 7 gitu jadi dilihat lagi kembali lagi ke sahamnya ya Mas ya saham seperti apa yang Mas Gilbert pegang baru nanti Mas Gilbert tentukan batasan cut lossnya tersendiri gitu ya Mas oke Mas Gilbert ini kan sekarang Mas Gilbert posisinya masih kuliah nah kalau nanti udah lulus apakah ada keinginan untuk menjadi seorang full-time trader atau punya cita-cita apa nih Mas Gilbert untuk full-time trader sendiri mungkin ada kepikiran sedikit ya Kak cuma tapi untuk ke depannya memang belum ada hal yang pasti yang saya ingin pengen jadi apa tapi semoga saja saya bisa membagi waktu saya untuk investasi dan untuk misalnya berbisnis atau semacamnya hmm berarti memang sudah jiwa-jiwa berbisnis ya Mas ya dari mulai mau berbisnis sampai dengan berinvestasi gitu ya Mas Gilbert oke Mas Gilbert last question nih Mas ada pesan khusus gak sih dari Mas Gilbert untuk para milenials nih yang belum maupun yang sudah berinvestasi di pasar modal bagi yang sudah investasi di pasar modal Indonesia saya harapkan tetap semangat selalu dan jangan menyerah apalagi seperti yang kita tahu banyak sekali anak milenial sekarang yang aktif di pasar modal Indonesia sebagai trader nah saya juga melihat terkadang anak milenial itu gampang menyerah karena menghadapi loss yang begitu banyak namun menurut saya loss itu bisa dijadikan pelajaran dan pengalaman untuk diri kita sendiri agar ke depannya bisa menjadi yang lebih baik lagi untuk para milenial yang belum kenal dengan dunia investasi saran saya adalah mencari tahu jenis-jenis investasi yang sesuai dengan keinginan Anda sendiri karena menurut saya investasi itu sangat penting baik untuk jangka waktu yang sekarang maupun ke depannya oke siap terima kasih banyak nih Mas Filbert kalau saya summary sedikit ya Mas Filbert nih tadi luar biasa sekali masih kuliah tapi masih bisa menyempatkan untuk trading juga dengan memanfaatkan fasilitas atau fitur yang ada di aplikasi MOS ya Mas tadi ada auto buy, auto sell gitu Mas Filbert manfaatkan meskipun sambil belajar sambil membagi waktu bisa tetap cuan dan tetap trading juga bahkan bisa sampai menjadi pemenang dari most trading challenge semoga banyak yang terinspirasi ya Mas Filbert terutama milenial-milenial nih sepantaran Mas Filbert dan saya mungkin ya kita gak beda jauh oke selamat sekali lagi saya ucapkan Mas Filbert semoga cuan selalu dan semangat terus untuk berinvestasi di Pasar Modal terima kasih banyak Mas Filbert atas waktu ini oke selamat untuk Mas Filbert nih Mr. Ironman sebagai national winner most trading challenge 2021 Mas Adis aku sih udah speechless banget ya ini luar biasa banget masih muda Mas tapi udah luar biasa nih bisa jadi pemenang dari most trading challenge yang transaksinya waduh luar biasa sih Mas kalau kita sebut aduh jangan deh aduh gak kuat iya Mas nah kalau gitu ini kita lanjut aja ya semoga tadi Mas Filbert menjadi inspirasi nih bagi para rekan-rekan milenial sekalian dalam berinvestasi di Pasar Modal yang sudah mulai berinvestasi maupun yang belum jangan mau kalah Mas Filbert masih muda sekali sudah bisa berhasil menjadi national winner most trading challenge 2021 oke selanjutnya ini udah hadir di tengah-tengah kita Bapak Hasan Fauzi selaku Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia yang akan memberikan sambutan terlebih dahulu kepada Bapak Hasan Fauzi kami persilakan baik terima kasih Baik terima kasih nih atas kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore salam sejahtera dan semoga salam sehat juga untuk kita semuanya izinkan saya menyapa yang terhormat pimpinan jajaran manajemen dari Mandiri Sekuritas Direktur Utama Bapak Oki Ramadana Direktur Operation Pak Heru Handayanto Direktur Retail and Treasury Ibu Theodora VN Manik terima kasih Bapak-Bapak sudah mengundang dan memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan sambutan ini dan juga nanti kepada Pak Rifan Kurniawan dari RK Indonesia yang nanti akan menjadi pembicara juga di hari ini serta Ibu dan Bapak sekalian serta rekan-rekan para investor dan juga nasabah dari Mandiri Sekuritas Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kereta Allah subhanahu wa ta'ala yang atas berkah dan rahmatnya kita diberikan nikmat kesehatan untuk tetap dapat bersilaturahmi dan hadir pada acara yang sangat baik ini yaitu Mos Karnaval 2021 di sore hari ini yang hari ini memasuki masa penutupannya izinkan saya mewakili manajemen di Bursa Efek Indonesia menyambut dengan sangat baik dan menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada pimpinan karyawan dan tim di Mandiri Sekuritas yang telah menyelenggarakan program promosi Mos Karnaval 2021 yang sebetulnya sudah diselenggarakan sejak 15 Juni 2021 yang lalu program ini saya dengar juga bertepatan dengan peringatan ulang tahun Mandiri Sekuritas ke-21 untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-21 kepada seluruh manajemen dan karyawan di Mandiri Sekuritas semoga Mandiri Sekuritas semakin sukses dan semakin maju bersama kami mengembangkan terus pasar modal kita kami juga mendapatkan informasi bahwa program dari Mos Karnaval 2021 ini telah berhasil meningkatkan transaksi nasabah retail di Mandiri Sekuritas cukup signifikan sebesar 19% month-on-month-nya atau telah meningkat 30% year to date jika dibandingkan pada tahun sebelumnya jadi ini luar biasa dan tidak heran kalau saat ini memang investor retail dalam catatan kami sudah menjadi investor yang mendominasi porsi nilai transaksi di bursa efek kita yang saat ini angkanya sudah bahkan hampir 60% dari angka rata-rata transaksi harian yang ada di atas 13 triliun rupiah sampai dengan saat ini jadi memang investor retail kita ini betul-betul menjadi investor yang semakin lama semakin menunjukkan peran dan juga meningkatkan likuiditas di pasar kita ibu dan bapak rekan-rekan semuanya kami tentu di bursa efek Indonesia terus akan berupaya melakukan berbagai program edukasi agar dapat mendorong peningkatan baik jumlahnya maupun juga terutama meningkatkan kualitas dan pemahaman dari para investor kita termasuk di dalamnya upaya kami dalam mengakselerasi transformasi digital yang mau tidak mau harus kita adopsi bersama salah satunya karena dampak dari pembatasan akibat pandemi COVID-19 saya kira mandiri sekuritas dengan seluruh solusi digitalnya juga dapat mengoptimalkan hal ini dan memberikan layanan yang tetap baik diberikan kepada para nasabah dan investornya nah berbagai kegiatan edukasi itu gencar kami lakukan tentu bersama seluruh pemangku kepentingan di pasar modal ya termasuk dengan mandiri sekuritas dan ini ternyata betul-betul memberi dampak positif dan juga terciptanya beberapa tonggak baru pencapaian di pasar modal kita misalnya saja di bulan Agustus kemarin tepat di akhir bulan Agustus kita mencatat ada rekor baru untuk penambahan investor saham terbanyak dalam satu tahunnya yaitu 1 juta investor baru di tahun ini ini belum pernah terjadi sebelumnya bahkan sampai 17 September ini itu sudah tercatat penambahan lebih dari 1,12 juta investor saham baru sehingga jumlah SID saham kita sekarang sudah melampaui angka 2,8 juta investor saham nah sementara untuk SID total pasar modal sendiri juga mencatatkan peningkatan yang signifikan ya di bulan September ini sudah meningkat lebih dari 2,3 juta investor total di pasar modal investor saham reksadana dan obligasi yang juga merupakan rekor belum pernah terjadi sebelumnya sehingga investor di pasar modal kita angkanya sekarang sudah mendekati angka 6,3 juta investor nah tentu hal lain yang sangat mengembirakan dalam catatan kami demografi dari mayoritas investor kita khususnya investor baru ini ternyata memang betul-betul didominasi oleh investor muda ini rekan-rekan dari generasi milenial dan juga generasi Z kita ini rupanya terus bergabung dan terus berminat menjadi investor baru di pasar modal kita ini tentu menjadi semakin penting karena peran sebagai investor yang berusia muda itu betul-betul akan menjadikan peningkatan baik likuiditas di pasar modal kita di satu sisi dan di sisi lain tentu akan menjadi faktor penentu peningkatan daya tahan atau resiliensi pasar modal kita jadi teman-teman kalau sudah 60% porsi investor retail kita ditambah mungkin sekitar 20% porsi investor domestik institusi ada 80% porsi investor domestik nah pada saat-saat tertentu kalau pasar modal kita sedang mengalami gangguan dan menyebabkan investor asing berniat untuk sementara waktu keluar dari pasar kita dengan menjual sahamnya nah 80% investor domestik inilah yang akan menahan kejatuhan pasar pada saat-saat tersebut jadi ini luar biasa mengembirakan dan ini terbukti pada saat kita sama-sama mengalami masa kejatuhan akibat dampak pandemi covid rupanya regaurinya pemulihannya tidak memerlukan waktu yang terlalu panjang Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian sekali lagi tentu kami menyambut baik dan mengucapkan selamat ya atas suksesnya terselenggaranya program Mos Karnaval 2021 ini dan juga selamat kepada Mandiri Sekuritas yang kembali kelihatannya menambah gitu ya aktivitas transaksi dari para investor retailnya terutama dengan penyelenggaraan kegiatan yang sangat baik ini tentu kami di Bursa Efek Indonesia siap jika kita akan melakukan sinergi dan kolaborasi dalam berbagai program promosi untuk mengaktifkan dan juga memberikan pemahaman kepada investor atau nasabah kita ini dan selamat juga kami ucapkan kepada para pemenang Tadi ada Mas Gilbert yang luar biasa investor muda kita yang berbagi tips dan triknya saya kira baik sekali para pemenang ini dapat berbagi hal-hal yang positif untuk ditularkan kepada rekan-rekan lainnya yang juga sebetulnya merindukan aspek-aspek edukasi dan katakanlah kiat-kiat dalam melakukan investasi terutama di masa awalnya agar tidak mengulangi atau melakukan kesalahan yang tidak perlu jadi selamat kepada para pemenang selamat kepada Mandiri Sekuritas mudah-mudahan kegiatan ini terus dapat dilakukan dari waktu ke waktu dan terus dapat dinikmati oleh para investor nasabah di Mandiri Sekuritas dalam meningkatkan dan memotivasi mereka untuk meningkatkan pemahaman terutama dan juga aktivitas berinvestasi di pasar modal kita demikian saya kira yang dapat saya sampaikan terima kasih maju terus pasar modal Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Hasan untuk sambutannya juga ya di sore hari ini semoga juga bisa menambah nih apa namanya inspirasi buat teman-teman untuk berinvestasi di pasar modal karena tadi yang Pak Hasan sudah bilang juga bahwa investor retail saat ini sudah mendominasi daripada investor di Indonesia yang sudah mencapai 60% gitu porsinya jadi teman-teman supaya kita bisa terus mengembangkan pasar modal Indonesia terus berinvestasi di pasar modal dan terutama investasinya juga harus maklumat oke sebelum kita lanjut ke acara berikutnya kita ingin mengadakan sesi foto bersama ya dengan semua partisipan yang sudah hadir di acara hari ini jadi untuk para sobat mapan terutama para tamu undangan dan VIP mohon untuk bisa menyalakan kameranya semua ya karena kita akan melakukan foto session akan ada yang screen capture nanti dari tim Panitia untuk gayanya gimana nih Vio kira-kira kode kita kali ya CC yang tujuan kode blocker mandiri sekuritas kita pada blocker CC jadi nanti sobat mapan bapak ibu undangan kita akan foto seperti ini ya jadi CC nih jadi kode yang mandiri sekuritas oke dari Panitia semuanya sudah ready untuk melakukan screen capture bisa kita mulai kali ya oke kita hitung aja satu dua tiga cuan oke oke kita lanjut lagi untuk frame selanjutnya satu dua tiga oke sudah masih ada habis ini ada lagi ya kak satu lagi ya satu lagi ya oke satu dua tiga oke oke terima kasih semua sobat mapan dan juga para tamu undangan di acara Mos Carnaval closing Mos Carnaval sore ini oke sobat mapan semuanya kita lanjutin lagi ya untuk acara selanjutnya ini kita masih ada beberapa hadiah nih yang ingin kita undi dan kita berikan kepada sobat mapan semuanya ya tadi pertama kita udah ngasih apa aja tuh kita udah ngasih ada JBL Flip 5 yes ada Bluetooth ya ada Galaxy Buds Pro ya ada Galaxy Buds Pro juga nah ini sekarang kita mau ngasih satu lagi nih giveaway buat salah satu sobat mapan yang beruntung ya ini adalah salah satu produk yang bisa dibilang mungkin sejak tahun lalu harganya digorengnya cukup tinggi nih jadi beruntung banget nih teman-teman bisa dapetin hadiah ini ya jadi price terakhir kita di acara hari ini ini adalah smartwatch Garmin Venue SQ Music ya dan kita akan langsung nih putar wheels of name-nya supaya bisa langsung mengundi siapa yang akan mendapatkan door price ketiga silahkan ya siapakah kira-kira door price ketiga kali ini selamat kepada Habsara Jiwampara selamat mendapatkan Garmin Venue SQ Music cek-cek dulu nih ya masih ada di tengah-tengah kita halo Pak Habsara cek-cek cek-cek halo halo selamat sore selamat sore semoga sehat sehat selamat ya selamat Pak Habsara ya selamat menikmati hadiah smartwatch Garmin ya ya terima kasih luar biasa kita next Mas Adis oke semua pemenang untuk door price udah kita umumkan hari ini selamat ya buat Bapak Ibu yang sudah memenangkan door price-nya tapi tenang aja walaupun door price-nya udah habis tiga-tiga kita masih ada satu grand price lagi nih yang gak salah kalah seru buat diundi untuk di akhir acara jadi jangan beranjak dulu ya karena nanti kalau misalnya teman-teman masih disini kan berarti kesempatannya untuk mendapatkan hadiah tersebut masih ada jadi lanjut aja nih kita ke acara selanjutnya Vio ya kalau tadi door price-nya udah seru-seru apalagi nanti grand price-nya ya mas pasti lebih wow banget nih dan nanti juga kita akan mengumumkan juga absen yang lucu yang unik yang tadi udah kita pilih kita udah ada nih nama-namanya akan kita umumkan nanti setelah sesi Q&A dari talk show yang akan kita selenggarakan sekarang jadi acara selanjutnya ini adalah sharing session dari Pak Rifan Kurniawan yang mau dapet hadiah nih juga masih bisa banget karena di sharing session kali ini nih akan ada sesi Q&A dan 5 penanya terpilih akan mendapatkan hadiah top up dana RDN sebesar masing-masing 250 ribu rupiah nih dan sharing session kali ini akan dimoderatori langsung oleh Ibu Theodora Manik selaku Direktur Retail and Treasury Mandiri Sekuritas kepada Ibu Dora kami persilakan silakan Bu Dora oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ini untuk adik-adik millennials ya Kang Adis dan juga Mbak Vio thank you banget ya jadi selamat siang selamat sore siang ada siang ada sore selamat sore ya buat Sobat Mapan semua yang sudah bergabung di Mos Karnaval di Mansek dan terima kasih juga ada rekan-rekan dari Sabang sampai dengan Merauke ya sudah menyempatkan waktunya 30 menit ke depan saya akan memandu acara talk show dengan Koh Rifan nih ada Koh Rifan yang kita undang khusus untuk Sobat Mapan dan kita akan bicara seputar investasi saham dengan cara value investing rangkaian acara Mos Karnaval ini memang istimewa ya nanti ada grand prize ya Adis dan Vio ya yang akan ada di akhir acara jadi stay untuk sampai dengan akhir dan thank you kita juga mau menyapa Koh Rifan salah satu tamu kita nih di sini sebelum Koh Rifan ada dan menyampaikan sharingnya saya coba ya untuk membacakan dulu bahwa Koh Rifan ini adalah value investor dan memulai investasi pertama sejak tahun 2008 nih ketika usianya masih muda jadi umur 20 tahun ya ampun saya 20 tahun itu ada di mana ya jadi Koh Rifan ini sempat dan pasti mengalami jatuh bangun ya di pasar saham dan terutama yang di tahun 2011 namun seperti tadi kata milenial Iron Man ini hal tersebut tidak membuatnya menyerah melainkan berusaha untuk bangkit kembali di pasar modal dengan menerapkan metode value investing nah jadi nanti kita coba ya kita kulik abis Koh Rifan ini dengan acara di Q&A dan Koh Rifan juga memiliki pengalaman ya bekerja di berbagai perusahaan ternama loh sebelumnya seperti saya sebut aja ya McKinsey & Company Astra International XL Dell Indonesia dan lain-lain lah ya saat ini Koh Rifan tidak hanya aktif sebagai praktisi ya di pasar saham namun juga aktif memberikan jasa trading dan konsultasi kepada profesional dan investor yang ingin memperdalam ilmu investasi dengan value investor dan value investing ya terutama ya dan tidak berlama-lama lagi silahkan ini ruang dan bakunya untuk Koh Rifan oke selamat sore sobat maafan semua terima kasih Ci Dora untuk perkenalannya dan selamat sore untuk yang saya hormati Pak Hasan Pausi terima kasih dan selamat sore juga untuk teman-teman manajemen dari Mandiri Sekuritas thank you Ci Dora dan selamat sore teman-teman sobat maafan semua dari Sabang sampai Merauke tadi saya sempat lihat juga dari apa namanya pengadu gerahan keren Mas Philbert usia masih muda ya tapi udah apa namanya udah melek sama investasi ya dulu ketika saya di usia 20-an sama tuh jadi saya apa ya bisa dibilang waktu di kampus tuh juga jadi salah satu penggiat di pasar modal ya tapi dulu kalau tahun 2008 itu apa ya pasar modal itu masih dianggap sesuatu yang aneh dan gak cool gak keren gitu nah jadi tahun 2021 ini rasanya udah beda banget ya pasar modal udah jadi sesuatu yang keren dan udah jadi lifestyle juga mungkin dan saya juga berharap teman-teman yang di apa namanya sobat maafan semua ya terutama yang masih di usia 20-an tetap semangat lah buat investasi kedepannya nah kalau buat yang usia 30 40 atau 50 apakah telat sebenarnya kalau menurut saya gak ada kata telat nih nah jadi apa namanya bahkan kita bisa ngajak nih teman-teman kita atau anak kita bahkan ya untuk mulai investasi sejak usia dini seperti yang saya lakukan juga ke anak saya gitu nah untuk sharingnya boleh saya mulai Ci Dora silahkan kok oke oke jadi sobat maafan semua hari ini saya akan sharing tentang investasi dengan menggunakan value investing nah jadi sebenarnya mungkin diantara teman-teman di sini ada yang pernah dengar setilas tentang value investing ada yang mungkin udah cukup familiar atau ada juga mungkin yang belum pernah mendengar sama sekali tentang value investing so let me explain ya tentang apa itu value investing how does it work ya dan implementasinya atau tips-tipsnya seperti apa kedepannya ya jadi ini sekilas tadi sudah dibacakan oleh Ci Dora saya mulai dari usia 20 tahun teman-teman jadi tahun 2008 waktu itu berarti sekarang 2021 ini tahun ke-13 menuju ke-14 saya di pasar modal sempat jatuh bangun juga saat ini saya aktif di sebagai direktur di PT Indofesta Utama Mandiri juga jadi narasumber aktif juga di beberapa channel seperti di IDEC Channel dan CNBC Indonesia ya kemudian juga saya nulis buku juga nih teman-teman ya judul bukunya ada tahun 2020 saya menulis buku judulnya adalah Multi Becker dan tahun 2021 saya menulis buku yaitu Fundamental vs Technical Which Side Are You In ya jadi kalau misalkan lagi sempat mampir ke toko buku boleh dibeli juga ya nah jadi kalau saya pribadi gini teman-teman di dalam kegiatan saya berinvestasi di pasar modal ya saya membagi menjadi dua kategori ya jadi kalau saya saya membagi portfolio saya itu menjadi core stock dan juga value stock nah apa sih perbedaan antara keduanya nih nah kalau yang di sebelah kiri yang teman-teman bisa lihat adalah core stock core stock itu isinya adalah saham-saham yang ya mungkin istilah familiarnya adalah saham-saham blue chip lah ya atau saham-saham yang memang layak dikategorikan sebagai saham yang perusahaan besar perusahaan mature kinerjanya sudah teruji sudah berdekade-dekade operasionalnya ya ini adalah saham-saham yang saya tabung kemudian nanti saya tidak berencana untuk memperjual atau memperjual belikan tapi saya tabung saya hold dalam jangka waktu yang panjang nah peruntukannya adalah untuk dana pensiun ya dan yang kedua adalah untuk warisan nah jadi saham-saham ini yang nanti apa namanya saya akan sabday gitu misalkan sudah berpindah dunia saya akan saya akan alihkan ke ahli waris misalkan anak saya seperti itu nah itu yang sebelah kiri nah kalau yang sebelah kanan ini ada yang namanya value stock nih teman-teman ya value stock itu apa value stock itu adalah perusahaan yang mungkin kalau dibilang diukur secara market capnya atau kapitalisasi pasarnya itu mungkin tidak sebesar saham-saham core stock ya kalau di core stock itu misalkan nih contoh kayak Telkom Bank BRI ya kemudian misalkan Astra International ya itu contoh-contoh saham yang masuk ke dalam kategori core stock ya mungkin yang kalau kita sebut namanya ya everyone will know lah tapi kalau di value stock ya mungkin secara market kapitalisasinya tidak terlalu besar tapi secara kinerjanya tidak kalah nah di saham yang kategori value stock ini karena market kapitalisasinya belum sebesar saham core stock biasanya perusahaannya ini masih dalam fase growth nih teman-teman nah jadi ada kelebihan ada kekurangan antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan kalau yang sebelah kiri itu lebih stabil ya kinerjanya tapi kekurangannya adalah limited growth ya sebagai perusahaan yang sudah mature ya maka pertumbuhannya mungkin agak sulit nih kalau misalkan kita expect yang double digit nah sementara di sisi kanan value stock memungkinkan untuk perusahaan tersebut masih mencetak pertumbuhan double digit nah mulai dapat gambarannya ya teman-teman ya nah kalau yang sebelah kanan peruntukannya untuk apa nih peruntukannya adalah untuk akumulasi aset ya jadi kalau saya pribadi memang saat ini masih lebih besar portfolio-nya adalah di yang sebelah kanan yaitu value stock ya karena apa namanya dari sisi growth-nya lebih besar nah yang menariknya adalah kemungkinan untuk mendapatkan saham yang salah harga nah ini nanti saya jelasin lebih lanjut itu ada yang di sebelah kanan nih teman-teman ya dalam pengalaman safety body nah kalau yang sebelah kiri saham-saham yang tadi saya sebutkan contohnya agak sulit nih untuk kita bisa mendapatkan saham-saham yang big caps tapi di harga yang atau di valuasi yang terdiskon ya kecuali misalkan kayak tahun 2020 lalu saya dapat juga beberapa cuman itu tidak bisa kita dapatkan di waktu yang misalkan kayak IISG lagi normal lah seperti sekarang ini ya jadi itu alasannya saya membagi ke dalam dua kategori portfolio saham seperti itu nah saya akan saya akan share lebih spesifik adalah ke value stocknya teman-teman ya jadi kalau value stock itu apa sih nah value itu kan sebenarnya nilai ya nah jadi value investing itu berinvestasi dengan memperhatikan nilai dari perusahaan itu sendiri nah nilai itu apa maksudnya nah disini saya ingin perkenalkan mungkin buat teman-teman yang masih awam gitu ya apa bedanya antara price dan value nah Warren Buffett investor idola kita semua termasuk saya pribadi pernah mengatakan bahwa price is what you pay value is what you get jadi price itu adalah apa yang Anda bayarkan sementara value adalah apa yang Anda dapatkan nah ketika kita berinvestasi di pasar modal setiap harinya ya kalau di Bursa Efek Indonesia sekarang ada lebih dari 700 perusahaan yang melantai ya kita setiap harinya ini akan ditawarkan ya ditawarkan dari 700 emiten tadi ya dengan harga penawarannya masing-masing ya jadi contoh nih misalkan kayak BRI deh yang sekarang lagi rate issue misalkan BRI di harga di apa sekarang di hargai di 3500 misalkan ya saya agak lupa detailnya berapa misalkan 3500 nah kita nih sebagai investor mengukur kira-kira value-nya nih berapa ya nah jadi perbandingan antara price dan value ini saya coba jelaskan dalam grafik ini ya grafik yang ini adalah market price jadi harga saham yang teman-teman jumpai setiap harinya di misalkan di aplikasi MOS ya tinggal buka tuh BRI sekarang bapak ya kemudian Astra sekarang bapak ya kemudian Unilever sekarang bapak ya masuk kepala tiga sekarang nah dan lain-lainnya nah itu yang kita sebut dengan yang namanya market price teman-teman nah kalau dalam kaedahnya dengan value investing ya kita mencoba untuk membandingkan antara market price atau harga saham tadi dengan intrinsic value-nya nah intrinsic value ini apa namanya namanya adalah intrinsic jadi memang tidak tercatat atau tidak apa ya tidak secara eksplisit jadi perlu kita hitung terlebih dahulu ya ada beberapa cara untuk menghitung nilai intrinsic ya misalkan yang paling banyak digunakan oleh teman-teman misalkan fund manager atau investor institusi ya saya juga menggunakan adalah discounted cash flow ya tapi ada juga nih selain discounted cash flow misalkan seperti saya sering gunakan juga seperti EPS discounted model equity growth dan lain sebagainya ya jadi bayangin ada cara untuk menghitung si nilai intrinsic tadi nah sederhananya nilai intrinsic ini adalah proyeksi dari laba atau dari free cash flow yang kita ukur ya di masa yang akan datang dan kemudian kita present value kan nah sederhananya seperti itu ya nah kita coba nih bandingkan antara berapa sih harganya saat ini oh misalkan sekarang harganya di 500 rupiah kemudian nilai intrinsicnya katakanlah di apa misalkan di 1000 rupiah misalkan seperti itu ya dengan formula tadi kita hitung ternyata dapat estimasi kita nilai intrinsicnya adalah di 1000 rupiah nah gap antara 500 dengan 1000 rupiah tadi itu disebut dengan yang namanya margin of safety nah atau jaring pengaman supaya memudahkan teman-teman untuk apa sih margin of safety itu bayangin seperti diskon ya paling mudah adalah membayangkan seperti diskon nah contoh misalkan sekarang lagi hype-nya adalah iPhone 13 misalkan iPhone 13 Pro katakanlah harganya di 20 jutaan misalkan eh tiba-tiba teman-teman ketemu ada yang jual iPhone tadi ya dengan harga misalkan 15 juta rupiah wah berarti ada diskon dong ya dari 20 juta ke 15 juta nah diskonnya berapa tuh nah tadi ya tinggal dihitung ya kurang lebih berarti sekitar 30 persenan nah nah sama di pasar saham kita juga melakukan hal yang sama masa iya sih kalau kita mau beli barang kita biasanya cari diskon masa kalau di saham kita gak cari diskon nah kalau saya karena memang juga pecinta diskonan di pasar saham pun juga saya cari saham yang terdiskon nah itulah pengertian dasar dari value investing nih teman-teman ya nah jadi timing untuk beli dan jualnya itu memang agak berbeda nih dengan trading ya kalau trading misalkan nih teman-teman masuk ya dengan indikator teknikal kemudian let's say misalkan setelah mencapai target price 10% misalkan teman-teman lakukan taking profit atau kalau misalkan teman-teman harga sahamnya misalkan turun kayak tadi saya sempat dengar dari mas Wilbert misalkan turun 1% cut loss ya nah kalau di value investing ini memang rusnya beda ya kalau di dalam value investing kalau saya pribadi saya tidak menggunakan cut loss ya sepanjang nah ini yang menariknya sepanjang perusahaannya masih sehat penurunan harga sahamnya hanya bersifat sementara atau temporer ya kayak contoh misalkan 2 hari ini kan lumayan nih banyak diskon ya tapi tidak berdampak tidak disebabkan karena kinerja perusahaannya ya maka tidak melakukan cut loss justru sebaliknya mindset dari value investing adalah ketika kamu sudah membeli perusahaan membeli saham dari perusahaan yang bagus maka kemungkinannya itu hanya ada 2 teman-teman ketika harga saham naik kamu mendapatkan keuntungan ketika harga saham turun kamu mendapatkan kesempatan kesempatan apa kesempatan untuk mendapatkan harga yang lebih murah ya untuk bisa mengkoleksi dengan jumlah lot yang lebih banyak nah jadi memang ada beberapa prinsip yang berbeda antara trading dan investing ya terutama dengan value investing ya kemudian jualnya kapan kalau tadi belinya kan kita tahu nih pas harga sahamnya di bawah nilai intrinsiknya ya atau margin of safety nya udah besar nih nah jualnya kapan nah kalau di dalam value investing jualnya adalah ketika harga sahamnya sudah diapresiasi oleh pasar ya kemudian mencapai nilai intrinsiknya atau bahkan melebihi nilai intrinsiknya tadi jadi contoh kalau misalkan nilai intrinsiknya tadi seribu tapi ada perbaikan kinerja nih ya kemudian nilai intrinsiknya juga bisa naik tuh kalau misalkan kinerjanya bertumbuh misalkan nilai intrinsiknya jadi 1200 maka kita akan jual di 1200 atau lebih tinggi dari 1200 ya idealnya adalah seperti itu teman-teman nah kalau ditanya apakah dari 700 perusahaan yang ada di Bursa Fik Indonesia itu termasuk value stock sayangnya memang tidak semua ya nah ada saham-saham yang belum cocok dikategorikan sebagai value stock ya ada yang cocok nah yang cocok itu saya kategorikan lagi menjadi tiga bagian nih teman-teman ada yang sifatnya adalah defensive stock ya contohnya di sebelah kiri saya tuliskan contohnya misalkan bank consumer goods itu defensive stock nah kalau saya pribadi biasanya portfolio value stock saya akan didominasi defensive stock kalau ya ekonomi lagi kurang bagus ya kalau ekonomi lagi kurang bagus portfolio saya biasanya akan lebih banyak didominasi finance atau consumer goods atau sektor defensive lainnya kenapa? karena cenderung tidak dipengaruhi oleh harga komoditas kinerjanya relatif stabil ya nah tapi ketika misalkan tahun 2021 ini ekonomi sudah mulai membaik ya kemarin kuartal 2 GDP naik 7% year on year ya maka portfolio di value stock saya itu lebih banyak didominasi cyclical stock atau turnaround stock nah beruntungnya di Bursa Efek Indonesia itu banyak didominasi oleh saham-saham cyclical stock nah kalau ditanya nih saham favorit saya itu sebenarnya adalah yang 2 kanan yang tengah sama yang kanan teman-teman jadi kalau misalkan diantara teman-teman disini ada yang udah pernah baca buku multi-bagger disitu saya tuliskan wah saya nih seneng saham-saham yang cyclical stock dan turnaround stock cyclical stock itu adalah misalkan batubara CPO nikel oil and gas pulp and paper ya property kemudian konstruksi jadi itu semua saya kategorikan sebagai cyclical stock nah cuman saran saya kalau misalkan teman-teman mau berinvestasi di cyclical stock tips dari saya adalah pahami dulu bisnis modelnya karena kalau misalkan teman-teman berinvestasi di cyclical stock pada momen yang salah akibatnya juga bisa mengalami kerugian teman-teman ya contoh misalkan tahun 2018 ketika batubara lagi tinggi-tingginya harga sahamnya kemudian apa namanya harga komoditasnya mulai turun nah banyak investor yang kemudian nyangkut di sana seperti itu nah kemudian yang kanan ini adalah turnaround stock jadi saham atau perusahaan yang kinerjanya untuk satu tahun misalkan satu atau dua tahun tertentu kinerjanya jelek tapi karena faktor eksternal nah ketika misalkan di tahun berjalan kinerjanya bisa membaik ya nah itu sebenarnya kesempatan juga kita untuk mendapatkan saham yang salah harga nah jadi kalau ditanya kesempatannya dimana sih kalau kita mau mendapatkan saham yang terdiskon ya kalau pengalaman saya pribadi saya lebih banyak menemukan di saham yang cyclical stock dan turnaround stock seperti itu teman-teman ya nah kalau kita bicara value investing kita bicara fundamental ya kita bicara fundamental kita bicara laporan keuangan so basically sebenarnya di dalam value investing kita cari perusahaan yang fundamentalnya bagus dan kuat ya jadi tetap patokan utamanya adalah fundamentalnya banyak mispersepsi nih teman-teman ah value investing itu cuma cari saham yang murah yang apa bahasa itu biasanya PI ratio-nya di bawah 10 PBV-nya di bawah 1 betul tapi nggak 100% betul juga karena kalau misalkan kita bicara hanya soal PI ratio PBV ini cuma masuk yang di sebelah kiri nih ya harga saham under value padahal value investing nggak seperti itu ya kita cari perusahaan yang fundamentalnya bagus dan kuat tapi dihargai pada valuasi yang terdiskon dan satu lagi punya alasan yang kuat untuk harga sahamnya naik nah apa alasan yang kuat bisa karena prospek bisa karena aksi korporasi bisa karena harga komoditas meningkat dan lain sebagainya makanya tadi saya bilang balik lagi kita perlu pahami bisnis modelnya ya jadi ini adalah tiga pilar dalam value investing ya dalam kacamata saya fundamentalnya bagus harga sahamnya under value dan risiko investasinya kecil nah risiko investasi kecil itu tercermin di dalam margin of safety yang tadi saya sampaikan teman-teman ya jadi semakin besar margin of safety maka sebenarnya semakin rendah risiko investasi kita nah satu hal yang perlu teman-teman ketahui juga dalam value investing itu kita tidak mencari keuntungan jangka pendek tetapi di dalam value investing yang kita cari adalah kita minimalisir terlebih dahulu risikonya ya baru kemudian kita bicara soal profit nah kenapa demikian karena saya punya tips juga nih buat teman-teman ingat satu prinsip dalam investasi yang dari dulu sampai sekarang itu selalu saya pegang juga membalikan modal itu jauh lebih sulit ketimbang mencari keuntungan contoh misalkan teman-teman di RDN punya 100 juta tapi karena tidak punya trading plan yang jelas milih sahamnya asal-asalan secara fundamental enggak secara teknikal enggak akhirnya jadi boncos katakanlah amit-amit 50% lossnya berarti duitnya jadi 50 juta nah buat balikin ke 100 juta butuh 100% ya bukan 50% lagi tapi butuh 100% nah itulah kenapa ya saya setiap sharing juga selalu mengingatkan yang terpenting itu adalah menjaga agar agar jangan sampai modal kita hilang jadi ada istilahnya kalau di pasar modal drawdown nah drawdownnya tadi itu dibikin seminimal mungkin baru kita bicara cuan atau kita bicara profit ya seperti itu nah kita bicara soal fundamental itu tidak terlepas dari financial statement ya saya mungkin enggak akan detail banget ya apa bahas ininya tapi saya kasih big picture-nya ya kalau kita bicara soal financial statement itu ada income statement ada balance sheet ada statement of cash flow secara garis besar intinya income statement itu kita pengen tahu ini perusahaan yang kita invest perusahaan yang profitable atau bukan sih ya berapa besar keuntungannya berapa besar marginnya nah kalau yang nomor dua balance sheet itu kita pengen tahu ini perusahaan kondisi keuangannya ini sehat atau enggak atau jangan-jangan kondisi keuangan perusahaan yang lagi kita invest ini besar di liabilitas misalkan kayak sekarang yang lagi heboh ya tentang Evergande misalkan wah utangnya bisa hampir lima kali lipat dibandingkan dengan ekuitasnya ya jadi akibatnya kesulitan untuk membayarkan utangnya seperti itu ya itu contoh-contohnya misalkan atau nih sekarang ada emiten yang baru dapat restrukturisasi dari 21 bank ya saya enggak sebut mereknya lah saya enggak sebut kodanya tapi mungkin teman-teman tahu gambarannya wah kok bisa iya utangnya 8 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan ekuitasnya nah tentu kita sebagai investor juga jadi agak deg-degan enggak sih kalau kita invest di perusahaan yang hutangnya gede seperti itu Peter Lynch pernah mengatakan the company that have no debt the company that has no debt won't go bankrupt ya perusahaan yang tidak punya hutang itu enggak akan bangkrut jadi udah satu nilai plus dulu tuh sebenarnya kalau kita investasi di perusahaan yang enggak banyak hutang ya nah nomor tiga itu adalah statement of cash flow nah bedanya apa sama nomor pertama kalau nomor pertama nomor satu income statement itu adalah secara pembukuan secara akutansi nah kalau nomor tiga itu ngomongin duitnya UUD ujung-ujungnya duit ya jadi contoh nih misalkan saya beli handphone ya saya beli handphone misalkan tadi iPhone 13 kemudian misalkan saya beli dari toko tapi saya belum bayar ya secara pembukuan income statement si toko tersebut udah bisa membukukan misalkan 20 juta tapi kalau saya belum bayar di cash flow statement itu belum tercermin 20 jutanya nah ketika saya sudah membayar baru 20 juta tadi tercermin di cash flow statement nah mudahnya adalah seperti itu teman-teman ya nah pada kenyataannya nih banyak perusahaan yang secara income statementnya bagus positif ya tapi secara cash flownya mandek ya nah ada kejadian beberapa perusahaan lah ya jadi tidak bisa bayar hutang padahal perusahaannya profitable eh ternyata setelah dilihat cash flownya mandek ya gede di piutang numpuk di piutang ya numpuk di inventory dan lain sebagainya nah jadi kita perlu balance nih ngecek antara income statement balance sheet sama statement of cash flow ya bukan cuma bicara oh perusahaan ini labanya sekian naik sekian persen enggak seperti itu teman-teman ya nah secara sederhana ini bayangan adalah balance sheet ya di sebelah kiri adalah aset tengah itu adalah liabilitas kanan itu ekuitas sederhananya adalah kita pengen ngecek nih apakah perusahaan ini tadi ya lebih besar ekuitasnya atau lebih besar liabilitasnya dan kalau saya juga suka gini saya lihat misalkan trend selama 10 tahun terakhir kira-kira pertumbuhannya didominasi mana ya apakah didominasi kenaikan aset eh sorry apakah didominasi kenaikan liabilitas atau didominasi kenaikan ekuitas ya tentu kalau saya lebih menyukai perusahaan yang bertumbuh lebih besar di ekuitasnya kenapa karena ada satu nih yang saya suka perhatikan teman-teman yaitu yang namanya saldo laba nah kalau ekuitasnya apa sorry kalau misalkan perusahaan tersebut profitable labanya kan diputarkan kembali ke dalam saldo laba atau retained earnings maka ekuitasnya akan bertambah ekuitasnya bertambah modal kerjanya bertambah perusahaan bisa gulungin lagi ya jadi capex dan lain sebagainya profitnya tambah besar lagi seperti itu ya nah ini beberapa rasio dasar yang teman-teman juga bisa gunakan ya misalkan kayak liquidity ratio itu adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayarkan hutang-hutang yang akan jatuh tempuh dalam jangka pendek biasa di bawah satu tahun cash ratio juga sama seperti liquidity ratio cuman kita mengukur kemampuan membayar hutang jangka pendek dari cashnya aja debt to equity ratio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutang perusahaan seperti itu ya nah kalau income statement tadi yang saya sampaikan kita ingin nih cari perusahaan yang profitable ya nah apa nih yang saya cari biasanya di dalam income statement kalau balance sheet kan tadi udah dapet gambarannya ya saya cari perusahaan yang kalau bisa hutangnya gak terlalu besar ya kalau misalkan besar pun cash flownya harus lancar ya supaya saya bisa tahu bahwa perusahaan ini sanggup untuk membayar hutangnya seperti itu nah kalau income statement saya cari perusahaan yang memang ya sebisa mungkin profitable ya atau kalau misalkan perusahaan tersebut misalkan sampai merugi tapi kita tahu bahwa ruginya itu adalah karena faktor eksternal yang tadi saya sebutkan contoh misalkan kalau perusahaan batu-bata oh rugi karena misalkan harga komoditas lagi jeblok 50 dolar misalkan lagi misalkan perusahaan CPO misalkan oh ya karena kan harga CPO tahun lalu masih dibawa 3.000 ringgit sekarang udah 4.000 ringgit misalkan seperti itu jadi kita tahu hal tersebut memang karena faktor eksternal seperti itu nah apakah pertanyaan yang paling sering ditanyakan nih apakah kita cari perusahaan yang kalau Warren Buffett kan memang menyukai perusahaan yang earnings per share-nya atau labanya tuh tumbuh konsisten jadi gak pernah sekalipun turun gitu ya kalau saya saya karena menyesuaikan dengan Bursa Efek Indonesia ya dimana tadi saya sempat sampaikan banyak cyclical stock kalau saya tidak mengharuskan ya kalau saya akan memberikan toleransi untuk perusahaan yang labanya mungkin gak terlalu stabil ya tapi fluktuatif cuman balik lagi kita perlu paham bisnis modelnya ya kita yakin saham yang atau perusahaan yang kita beli ya meskipun labanya fluktuatif tapi at the moment kita masuk adalah saat kinerjanya akan naik ya bukan saat akan turun nah itu yang membedakan teman-teman ya nah sama saya juga suka cari perusahaan yang marginnya kalau bisa secara net profit margin itu setidaknya 10% lah ya kalau bisa lebih tinggi lebih bagus ya karena artinya perusahaan yang punya profit margin yang besar dia satu sisi apa namanya punya competitive advantage yang baik ya tidak terlibat perang harga dan juga kalau misalkan inflasi naik dia bisa dia bisa meng-convert tanpa harus merugikan profitabilitasnya nah demikian pula dengan return on equity saya juga concern juga dengan return on equity sederhananya return on equity itu adalah kita membandingkan antara laba perusahaan dengan equity-nya yang tadi saya sampaikan perusahaan menghasilkan laba labanya di-convert menjadi return earnings return earningsnya menambah ekuitas ekuitasnya diputar lagi menjadi tambahan laba itu berputar secara kontinus nah rasionya itu kita bisa ukur dengan yang namanya return on equity nah setidaknya kalau saya gunakan 15% jadi contoh perusahaan punya equity 100M setidaknya perusahaan bisa menghasilkan keuntungan 15M sederhananya seperti itu teman-teman yang terakhir adalah cash flow statement nah kalau cash flow statement nah ini ini kalau dari tiga bagian kalau saya pribadi teman-teman itu saya paling concern sebenarnya sama cash flow ya kenapa karena tadi cash flow itu satu paling sulit dimanipulasi paling sulit dimanipulasi ada beberapa kasus dimana mungkin saya enggak buka disini ya apa namanya saya ketemu saham atau perusahaan yang kok antara pengakuan income statement sama pengakuan cash flow statement nya kok beda ya di income statement nya dia bilang bisa profitabilitasnya sekian di cash flow statement kok enggak ada enggak ada cash masuknya seperti itu ya tugas kita sebagai investor itu kita mengecek benar enggak nih yang disampaikan perusahaan atau ada hal-hal yang aneh nah kalau misalkan kita ketemu hal-hal yang aneh ya lebih baik kita menjauh dulu nah jadi balik lagi ke cash flow statement ya itu ada tiga ada operating cash flow ada investing cash flow ada financing cash flow sederhananya adalah operating cash flow itu mengukur arus kas masuk dan arus kas keluar ya gampangnya adalah besar lebih besar pasak daripada tiang ya jadi lebih besar pemasukan daripada pengeluaran nah hati-hati kalau misalkan apa namanya cash flow statement nya itu ternyata lebih banyak pengeluarannya dibandingkan pemasukannya nah berarti kan artinya ada ketidakseimbangan di dalam operasional perusahaan kemudian investing cash flow ya saya cari perusahaan yang apa masih ekspansi ya kalau masih ekspansi berarti biasanya investing cash flow nya itu negatif ya berarti saya tahu nih oh perusahaan ini masih dalam expansion mode maka kalau perusahaan expansion mode kita bisa berespektasi bahwa kinerjanya atau labanya akan lebih besar lagi nih di masa yang akan datang ya kemudian financing cash flow juga berbicara soal bayar hutang ya kalau misalkan perusahaan bayar hutang artinya financing cash flow nya negatif ya berarti saya bisa percaya nih bahwa tadi kalau kita bicara balance sheet nya apa namanya hutang nya sedikit lebih besar gitu ya tapi kalau financing cash flow nya kita lihat wah dia bisa bayar hutang nih itu kita masih bisa toleransi nah jadi itu tadi beberapa tips tips nya teman-teman kalau soal valuasi ini yang dasarnya ya biasanya banyak pakai itu price to earning ratio ya biasanya itu di bawah 10 yang biasanya digunakan tapi kalau saya pribadi gini teman-teman saya pribadi akan membandingkan antara PI dengan growth nya ya jadi contoh misalkan gak apa-apa kalau misalkan saya beli saat PI nya 12 kali misalkan tapi perusahaan ini bisa menghasilkan pertumbuhan laba misalkan 15% ya per tahunnya CAGR nya nah nanti kita masukkan tuh ke dalam apa discounted cash flow misalkan oh ternyata dengan pertumbuhan yang melebihi yang lebih besar dibandingkan dengan PI nya misalkan maka secara intrinsic value nya kita tetap bisa mendapatkan margin of safety yang besar seperti itu ya price to book value biasanya banyak yang pakai di bawah satu tapi sebenarnya gak apa-apa kalau di atas satu kita bisa bandingkan dengan historical nya atau tadi kita bisa ukur proyeksi equity di masa yang akan datang dan dengan tingkat pertumbuhannya tadi kita ukur nilai intrinsic nya dan kita ukur apakah margin of safety nya masih sesuai dengan yang kita ekspektasikan atau tidak dan yang terakhir adalah price to cash flow ratio nya ini mirip seperti PE ratio biasanya dipakai di bawah 10 tapi tadi apa namanya price to cash flow ini juga kita bandingkan dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan cash flow di masa yang akan datang seperti itu oke kurang lebih jadi summary nya adalah value investing menggunakan pendekatan fundamental kita mencari saham-saham yang fundamental nya bagus dengan valuasi yang terdiskon kemudian kita tunggu sampai nilai intrinsic nya tercapai biasanya memang ada waktu yang perlu kita tunggu teman-teman cuman reward nya kita tidak terlalu mencari keuntungan jangka pendek misalkan 5% atau 10% tapi yang kita cari bisa misalkan 50% 100% 200% 400% atau lebih teman-teman jadi apa namanya kita mencari keuntungan jangka panjang kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan kita lanjut di sesi Q&A saya balikkan ke Cidora terima kasih terpana ini korifan jadi terus terang saya juga bukan trader saya lebih ke investor jangka panjang ini barang baru juga bagi saya dan mungkin juga sobat mapan di saat ini juga lagi melihat lagi mencerna bahwa kita punya value investing dan thank you udah sharing korifan dan saya kayaknya gak berlama-lama lagi ya untuk memberikan pertanyaan nih ke korifan karena sudah banyak sekali di Q&A chat ini sampai ratusan ya udah 107 ini berarti menarik sekali korifan jadi sobat mapan kayaknya ini jadi apa jadi masukan buat kami dan kemungkinan nanti akan ada next yang partunya jadi akan mungkin ada sambungannya nih korifan pertanyaannya banyak banget nah ini karena waktu juga ya korifan jadi ini nanti ada 5 penanya yang akan saya pilih ya dan mengingat waktu ini ada 5 dan teman-teman yang namanya terpilih untuk saya bacakan pertanyaannya ini menurut panitia berhak mendapatkan hadiah saldo RDN dimandiri sekuritas jadi saya akan bacakan korifan satu-satu aja ya jadi jawab dari Muhammad Rizky Ramadan korifan saya Rizky ingin bertanya seperti kita ketahui value investing itu lebih berpedoman pada model analisis fundamental tetapi apakah bisa untuk memilih perusahaan yang under value tersebut dilihat juga dari segi analisa teknikalnya mungkin itu bisa dijawab korifan oke thank you nah jadi gini teman-teman kalau untuk menggabungkan antara fundamental dan teknikal ini sebenarnya balik lagi ke experience atau pengalaman dari si individu ya kalau saya pribadi kalau saya pribadi gini teman-teman kalau saya pribadi memang tidak terlalu menggunakan analisa teknikal karena in my experience ini balik lagi ini sifatnya subjektif tapi kalau in my experience sering terjadi hal yang berlawanan contoh misalkan gini ketika misalkan harga sahamnya under value margin of safety besar kemudian kita padukan dengan analisa teknikal misalkan sudah golden cross misalkan seperti itu kita masuk untuk masuknya sebenarnya tidak ada masalah problemnya adalah pada saat exitnya pada saat exitnya yang sering terjadi adalah gini ketika misalkan margin of safety masih 30% lebih berarti potensi upside-nya masih 50% lebih tapi secara teknikal dia sudah membentuk pola dead cross misalkan atau kalau misalkan teman-teman pakai stokastik atau pakai indikator teknikal lainnya sudah menunjukkan indikator sel nah disitu kita akan kebingungan wah menurut teknikal sudah harus jual menurut fundamental belum saatnya jual karena margin of safety masih besar nah disitu yang kita biasanya akan akan bingung teman-teman ya jadi kalau saya pribadi saya enggak terlalu menggunakan ya karena kalau saya lebih fokus oke saya tidak menggunakan apa namanya tidak mencari keuntungan jangka pendek tapi saya cari keuntungan jangka panjang jadi lebih baik mau harga sahamnya fluktuatif gimana pun tapi saya berpedoman pada nilai intrinsiknya tadi ya sepanjang kinerjanya masih bertumbuh margin of safety yang besar ya saya biasanya masih akan tetap hold saham tersebut ya tapi balik lagi itu bisa dimodifikasi tergantung dari individunya masing-masing kurang lebih seperti itu wah ya benar juga ya jadi memang tergantung individu ya mau seperti apa kalau saya kan memang termasuk yang tadi saya bilang investor yang jangka panjang jadi kadang-kadang fundamental technical memang kadang-kadang sebagai masukan tapi ini kawan kawan justru ngeliat margin of safety ya memang itu pilihannya kawan 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 memang di value investing ya nah tambahan nih kepada sobat mapan jangan khawatir andaikan mungkin mau melihat dari aspek tadi seperti korifan sampaikan mau memilih fundamental atau mau memilih campurannya antara fundamental dan technical kita tuh punya mosforum kita punya learning mos dan kita punya youtube ig yang setiap hari itu kita supply data-data baik fundamental maupun technical ada lagi yang namanya itu morning moonlight ada morning rush di pagi ada moonlight di sore hari itu semuanya ada pembahasan mengenai technical silahkan sobat mapan kalau mau join di acara-acara kami itu korifan tambahan dari kami untuk sobat mapan korifan yang kedua dari hari Aryono ini mungkin teman-teman panitnya akan catat nama-namanya karena akan mendapatkan hadiah di RDN mandiri sekuritas hari Aryono ini tadi karena mungkin ada korifan tadi sebut Evergrande nah kalau kondisi market saat ini kurang kondusif khususnya dengan adanya kasus perusahaan properti Evergrande di Cina apakah market berpeluang nih untuk crash seperti tahun 2008 waktu ada kasus Lehman Brothers yang pilot kira-kira gimana oke jadi kalau saya pribadi berpendapat bahwa ada perbedaan antara Evergrande dengan Lehman Brothers ya sebagaimana kita tahu kalau Amerika dan Cina aja udah apa namanya adalah negara yang pemerintahnya itu berbeda jadi kalau Amerika itu demokratis ya kalau di Cina kan lebih komunis dan apa namanya lebih strik lah kasarnya seperti itu nah itu yang pertama kemudian yang kedua kalau dilihat dari sisi apa namanya dari sisi leverage-nya itu juga beda kalau di Evergrande itu kan kemarin saya ukur itu sekitar hampir 5 kali ya memang besar tapi gak sampai kayak kalau Lehman Brothers seingat saya itu bisa sampai 30 kali nah jadi hal-hal tadi yang membuat saya cukup yakin bahwa meskipun kita sama-sama tahu bahwa Evergrande ini salah satu prosan properti terbesar ya cuman dampaknya kalau menurut saya tidak sampai ke global ya tapi memang lebih ke ya di negaranya itu pendapat saya ya sama sama juga nih itu lebih ke domestik ya tapi mungkin ada sedikit pengaruh ke luar tapi mungkin gak se apa namanya se apa namanya sebesar ya yang untuk yang di US ya yang kemarin ya yang waktu itu mortgage ya betul betul iya kok thank you kok yang ini ketiga kok ya untuk sobat mapan atas nama kuncoro kok menanyakan akhir-akhir nih banyak emiten yang fundamentalnya bagus kok tapi harga sahamnya nyungsep terus berkepanjangan wah ini kayak saya nih merah semua karena saham-sahamnya banyak di lego untuk dialihkan dana ke saham teknologi apakah di jaman milenial sekarang nih kok value investing cukup relevan mengingat kebanyakan orang sudah mulai shifting nih ke growth investing ada tanggapan gak kok oke thank you ini pertanyaannya menarik banget nih dan ini memang banyak juga ditanyain ke saya Cidora jadi gini teman-teman kalau saya termasuk investor yang sebenarnya kurang setuju dengan adanya dikotomi antara value value stock dengan growth stock jadi kalau saya ditanya saham value saham growth nah sekarang saya tanya emang kalau misalkan nih kamu ditawarin teman-teman sobat mapan disini ditawarin perusahaan perusahaannya murah banget tapi begitu dilihat di income statementnya gak ada growth mau gak beli kalau saya sih gak mau perusahaannya apa namanya labanya turun terus kalau saya sih gak mau semurah apapun saya gak mau nah jadi teman-teman perlu paham saya sempat jelasin juga di channel youtube sebenarnya tapi saya coba jelasin secara sederhana disini jadi memang ada istilah yang namanya deep value investing nah deep value investing ini ini memang mencari perusahaan yang valuasi semurah mungkin regardless of the growth tapi ada pendekatan value investing yang kedua dan saya termasuk yang kedua yaitu disebut dengan quality investing nah quality investing ini tadi yang saya sampaikan kita tidak mencari perusahaan yang semurah mungkin tapi kita mencari perusahaan yang bertumbuh jadi apa namanya tetap ada growth di dalamnya nah apa bedanya kalau gitu kalau sama growth investing ya bedanya adalah kalau growth investing yang ekstrim kanan sebaliknya dia mencari perusahaan yang growthnya gede tapi gak peduli saham tersebut valuasinya lagi mahal atau murah nah jadi teman-teman mulai dapat bayangan nih kalau saya saya adalah tipikal yang value tapi juga memperhatikan pertumbuhan perusahaan tadi ya dalam contoh saham-saham yang pernah saya tuliskan di buku multi-bagger disitu saya tuliskan bahwa saya ketika mencari perusahaan tersebut atau berinvestasi di perusahaan tersebut PI-nya bisa di atas 10 misalkan atau PBV-nya bisa di atas 1 which is sebenarnya gak murah-murah banget tapi saya lihat pertumbuhannya itu jauh di atas itu nah itu yang saya coba lakukan pendekatan seperti itu nah kemudian tadi ke saham teknologi yes saya setuju bahwa teknologi adalah hal yang tidak terhindarkan ya tidak dapat dihindari inevitable ya tapi saya ingin kasih pandangan ke teman-teman bahwa ketika kita bicara soal saham-saham new economy itu tidak melulu saham yang mungkin quote unquote yang canggih-canggih atau yang high tech high tech deh misalkan kayak data center e-commerce yes itu termasuk tapi ada juga nih perusahaan-perusahaan yang misalkan kalau saya boleh ambil contoh ya misalkan telkom deh telkom mungkin kalau buat teman-teman masih benaknya ah itu kan perusahaan yang old economy banget eh jangan salah telkom punya MDI ya dananya itu lebih dari 900 juta dolar investasi di perusahaan-perusahaan teknologi Astra Astra investasi di Gojek juga telkom juga tadi investasi di Gojek juga udah mulai memperbesar apa namanya lini bisnis teknologinya juga ya kemudian misalkan kayak sejumlah bank bank BRI misalkan bank BCA juga sama ya mulai mereka punya blue punya agro gitu ya jadi apa namanya banyak perusahaan yang sekarang ini memanfaatkan teknologis itu sebagai enabler nah jadi jangan terkungkung wah kalau gitu saya tinggalin aja saham-saham yang apa namanya old economy wah jangan salah ya saham old economy sekarang juga banyak yang memanfaatkan keberadaan teknologi sebagai enablernya nah jadi kurang lebih itu pandangan dari saya Ci Dora oke keren tapi saya menarik banget loh itu tadi korifan ya tapi memang ini tergantung lagi korifan ya ini ada disclaimer nih tergantung dari individu masing-masingnya korifan ya tapi kalau korifan ini aku lihat andaikan PI-nya lebih dari 10 PBV-nya lebih dari 1 tapi kalau margin of safety-nya oke menjanjikan intrinsic-nya itu oke menjanjikan kayaknya itu yang dipilih sama korifan ya korifan ternyata punya buku ya multi-bagger ya betul jadi silahkan ya teman-teman cari kayaknya ada di ini lah ya ada di jual online ya ya online juga hampir nyebutin oke korifan dua lagi nih ada dari sobat mapan kita Ken Alexander ya selamat sore ini korifan saya ingin bertanya mengenai sektor teknologi yang tahun ini mengalami kenaikan yang sangat luar biasa apakah saham teknologi itu dapat masuk dalam value stock bisa tapi nggak sekarang nah bisa tapi nggak sekarang jadi gini teman-teman ya ketika kita bicara soal keputusan investasi kalau saya selalu mencoba untuk menanyakan dua hal ya dua hal yang paling sederhana is it a good fundamental company ya itu yang pertama yang kedua adalah is it worth it to pay the price nah kalau misalkan kita bicara soal perusahaan teknologi saya setuju tadi saya sampaikan bahwa apa namanya perusahaan-perusahaan teknologi itu punya prospek yang sangat-sangat baik ya karena teknologi adalah hal yang tidak terhindarkan dan the future is teknologi I agree with that tapi kalau kita bicara soal apakah bijak masuk di harga saham saat ini balik lagi seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi ya di setiap harinya kita tuh akan mendapatkan penawaran dari 700 lebih perusahaan di Bursa Efek Indonesia ya tok 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 permisi saya dari perusahaan A nih ya saya dari perusahaan A saya mau menawarkan harga saham saya sekarang di 13.000 rupiah oh tunggu dulu ya saya lihat dulu oh perusahaan kamu bagus tapi hitung-hitungan saya kalau saya bayar 13.000 perusahaan kemahalan nih kalau menurut saya ya kamu harganya harga wajarnya tuh di 8.000 misalkan oke kalau gitu nanti kamu balik lagi ya kalau harga sahamnya udah di bawah 8.000 kamu call saya lagi ya nah jadi bayangannya seperti itu teman-teman ya dalam mungkin teman-teman bertanya tapi apa mungkin kok sekarang kan naiknya gila-gilaan tuh mungkin jawaban saya mungkin ada contoh tapi mungkin bukan di bursa efek Indonesia di bursa luar ya misalkan kayak perusahaan-perusahaan Chinese Stock kita tahu bahwa apa namanya perusahaan-perusahaan Chinese Stock karena memang ada unsur politik segala macam harga sahamnya yang tadinya gila-gilaan sekarang di diskon cukup lumayan jadi ada yang udah turun 50% ada yang udah turun 60% dari harga tertingginya saya gak mendoakan tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mendapatkan saham-saham teknologi dengan harga yang jauh lebih terdiskon jadi kalau buat saya tadi selalu tanyakan dua hal is it a good company is it worth it to pay the price kalau misalkan it is not worth it to pay the price maka uang saya ini ada di kalau saya anggapannya ada di risikonya tinggi nih nah jadi kurang lebih seperti itu ada dua itu ya yang dipegang kemako ya good company price worth it kalau bisa melihat kalau tadi saya ambil dari statementnya ko Rifan itu ambil dari yang tadi yang value stock itu seperti apa dan itu apakah masuk dari kategori itu ya gitu ya ko Rifan ya cocok gak untuk bisa kita apa price in ya yang terakhir nih ko Rifan dari Eric Ari ko Rifan izin bertanya di indeks harga saham gabungan ada 700an emiten nih ko bagaimana ko Rifan menelusuri semua emiten tersebut untuk menentukan value yang masih under value seperti itu ko Rifan kira-kira gimana oke great question thank you jadi sederhananya gini kalau saya termasuk investor yang top down approach top down approach kan ada dua nih ya ada yang top down ada yang bottom up nah kalau saya tipikal yang top down jadi maksudnya gimana oke kita petain dulu nih dari 700 emiten kalau saya punya cluster-clusternya itu kalau di clusterin itu ada 56 subsektor teman-teman nah dari 56 subsektor tadi ya itu kita bikin clustering contoh nih misalkan kalau cluster A atau subsektor A itu biasanya outperform kalau ekonomi lagi kurang bagus misalkan ada tuh atau sebaliknya subsektor B cenderung akan outperform kalau misalkan ekonomi mulai recover kayak misalkan sekarang nih tahun lalu kita babak belur masuk ke dalam resesi tahun ini kita mulai positif misalkan seperti itu ada juga sektor yang akan outperform kalau kita sudah mencapai peak ekonomi jadi kayak misalkan tahun 2010-2011 kan ekonomi kita di angka 7%an nah apa aja nah itu kita coba bikin clusteringnya nah jadi dari 700-an perusahaan tadi biasanya setiap tahun tuh kalau saya pribadi saya akan menentukan temanya dulu oke tema yang akan saya fokuskan di tahun ini adalah subsektor A B C D E misalkan seperti itu nah jadi dari 700-an tadi biasanya tuh 500-an tuh biasanya udah akan keluar jadi saya akan fokus misalkan di 200-an nah dari 200-an kemudian saya mulai masuk ke yang namanya screening nah screening ini saya gunakan screening dasar lah ya misalkan kayak pertumbuhan laba selama 5 tahun terakhir ini berapa persen kalau saya ambil misalkan ah saya ambil 5% deh kenapa 5% karena di atas inflasi ya jadi saya ambil kemudian apa namanya saya coba cari perusahaan yang tadi misalkan return on equity-nya cukup besar ya saya gunakan filtering lagi kemudian saya cari perusahaan yang tadi cash flow-nya bagus cash flow-nya positif ya saya filtering lagi nah dari 100 dari 200-an tadi biasanya tuh akan ke-squish di kisaran sekitar 50-an nah dari 50-an tadi baru kemudian saya deep down deep down ke laporan apa keuangannya kemudian annual report-nya kemudian public expose-nya jadi memang saya spend waktu lebih fokus di tadi METN yang udah saya squeeze terlebih dahulu karena kan kita manusia punya keterbatasan otak gitu ya apalagi kalau misalkan teman-teman juga sambil bekerja sambil misalkan mengurus rumah tangga ya itu kan pasti hal yang menantang ya untuk mendalami 700 perusahaan nah kalau saya gunakan screening seperti tadi ya jadi kita tentukan subsektornya kemudian kita gunakan screening ya kemudian kita fokus di 50 kurang lebih di 50-an METN untuk kita deep down ini perusahaan bergerak di bidang apa dia bagus kalau apa dia jelek kalau apa prospeknya ke depan gimana manajemennya gimana dan lain sebagainya nah dari situ baru kita ambil keputusan ya biasanya kalau saya dari 50-an itu biasanya yang akan masuk seleksi itu kalau secara portfolio biasanya itu di angka sekitar 10 10 METN ya jadi dari 50 tadi juga gak semua tapi bener-bener kita squeeze yang menurut keyakinan kita ini adalah pilihan yang terbaik kurang lebih prosesnya seperti itu Jodora thank you ini kalau di perusahaan seperti KPI dari top down tapi saham ternyata Corifan juga gitu top down approach jadi ada berapa sektor terus di clustering di screening baru deep down tetap ke fundamental di laporan keuangannya tapi ini ini adalah memang benar-benar sharingnya Corifan dalam rangka Corifan ini udah 13 tahun ya Corifan menggeluti pergerakan dan juga justru investasi dan melalui value investing nah terima kasih Corifan dan teman-teman jadi mungkin Vanitya mencatatkan ya ada Muhammad Rizky Ramadan ada Hari Haryono ada Kuncoro ada Ken Alexander ada Eric Ari yang kebetulan pertanyaannya tadi dijawab langsung oleh Corifan tetapi andaikan Sobat Mapan belum bertanya tetapi belum dijawab sama Corifan kita tuh punya WhatsApp yang memang untuk mandiri sekuritas secara formal itu ada di 0815 333 14032 ya jadi itu dan sekalian saya juga menyampaikan mandiri online security trading kita menyelenggarakan juga seminar gratis webinar dan talk show dan juga kita punya acara-acara yang memang harian bisa teman-teman tanyakan apa yang mengenai fundamental tadi seperti Corifan nanti akan kita undang-undang lagi Corifan untuk membahas lebih dalam lagi Corifan izin Corifan karena ini sudah waktunya saya mungkin wrap up sedikit jadi kalau value investing ini memang Corifan tetap mencari ada tiga pilar yaitu ada fundamental dari laporan keuangannya ini bagus atau kuat juga harga sahamnya dilihat juga meskipun ini mungkin under value tetapi kalau nilai intrinsiknya itu masih ada dan melihat margin of safety nya ada jadi saham ini cocok dan untuk jenis value stock yang tadi Corifan sampaikan tetapi teman-teman sobat mapan semua kita tetap bisa melihat dan jangan lupa pahami bahwa lihat juga di strategi bisnis perusahaan model bisnisnya Corifan tadi udah sampaikan jadi indikasi valuasi itu juga gak hanya sekedar angka gitu ya Corifan betul thank you Corifan terima kasih banget sharingnya ilmunya mudah-mudahan ini pahala bagi semua orang yang sobat mapan yang sobat mapan yang dengarkan hari ini cukup sekian dulu dan saya kembalikan kepada millenials CEO dan Yudis silahkan ya luar biasa sekali penyampaian materinya Pak Rifan dan Bu Dora terima kasih sudah memandu acara sharing session sore hari ini sangat menambah ilmu sekali semoga ilmunya diambil oleh para sobat mapan yang hari ini menyaksikan atau menghadiri webinar kali ini ya Mas Adis yes betul banget Vio jadi yang betul-betul yang tadi sudah disampaikan oleh Corifan bukan cuma buat didengar doang hari ini tapi juga bisa dipraktekan sama seluruh sobat mapan supaya besok untuk membuat keputusan dalam berinvestasi dan untuk trading bisa lebih bijak lagi oke Vio tadi di sebelumnya kita udah mundi tiga buah door price jadi seperti yang sudah kita janjikan tadi tiga buah door price ya hadiah-hadiah juga buat teman-teman yang bertanya tadi di sesi sharing session nya Corifan kita juga akan mengundi satu lagi nih grand price untuk satu sobat mapan beruntung yang hadir di acara hari ini jadi untuk grand price nya hari ini kita akan mengundi satu unit Samsung Galaxy Tab A7 LTE jadi bagus banget nih ada tab baru juga buat sobat mapan yang ikut hari ini bisa dipakai buat trading juga ya oke jadi untuk wheel of names nya bisa kita puter kita undi aja langsung untuk pemenang ya silahkan oke langsung aja kita siapakah kira-kira yang akan mendapatkan selamat untuk Pak Junaidi apakah ada disini bergabung bersama kita oh gak ada disini ya kalau gak ada mau kita ulang lagi untuk pemenangnya mungkin Pak Junaidi bisa kita hitung mungkin ya Mas Adis kita hitung tiga detik ya kalau misalnya tidak ada tanggapan kita ulang lagi untuk pengundian ya 3 2 1 oke sayang sekali sayang sekali ya kita akan undi lagi satu kali lagi ya nah sobat mapan semuanya untuk pemenang Samsung Galaxy Tab E7 LTE siapa nih yang kira-kira menang Arief Sandro apakah ada disini bergabung ada di tengah-tengah kita Bapak ada juga ya kayaknya ya gak ada ya kayaknya ya oke boleh boleh kita undi lagi satu kali lagi semoga abis ini yang menang undiannya masih joining sama kita di sore hari ini ya oke stop Rika Pak Jaitan halo apa masih ada di tengah-tengah kita Ibu Rika oh gak ada juga gak ada juga ya kayaknya ya kayaknya gak ada nih mes boleh deh kita kita undi satu kali lagi ya moga-moga ini abis ini ada nih Vio nih buat pemenangnya masih standby disini oke kita undi satu kali lagi Anton 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 Apakah masih ada di Apakah masih bergabung bersama selamat sore ada Pak selamat sore Pak Anton wah luar biasa Maya Maya nih Pak dapet tab ya satu bawa tab ulang dari acara hari ini nih bisa banget nih buat bukan cuma buat browsing YouTube sama Netflix aja ya tapi bisa buat trading juga nih di Mos ya selamat sekali lagi kepada Bapak Anton kita akan masuk ke acara selanjutnya Mas Adis kalau tadi kita udah ada absen di awal nah ini dia nih kita udah punya 5 pemenang absen pertama yang seru pastinya absen-absennya ini ada Mas Adityo Reinaldi ada Mas Farhan Mahesa Mas Ilham Hanif Darmawan Mbak Nihaya Wilda dan Mas Yosef Naibaho oke selamat kepada para pemenang absen yang unik tadi yang dari Sabang sampai Merauke akan mendapatkan hadiah top up dana RDN mandiri sekuritas sebesar 150 ribu untuk masing-masing pemenang dan pemenang nanti akan dihubungi ke email yang digunakan untuk registrasi ke webinar hari ini ya betul sekali selamat ya buat 5 pemenang absen pertama selanjutnya ini ada 5 pemenang pernahnya terpilih yang tadi pertanyaannya sudah disebutkan oleh Ibu Dora ada Mas Erik Ari ada Muhammad Muhammad Rizky Ramadar ada Hari Haryono ada Kuncoro dan ada Ken Alexander selamat akan mendapatkan top up dana RDN mandiri sekuritas masing-masing sebesar 250 ribu rupiah dan akan dihubungi langsung ke email yang didaftarkan saat registrasi Zoom webinar kali ini ya selamat ya buat semua pemenang terpilih yang tadi sudah kita kita berikan dana RDN ya semoga nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman nambah-nambah trading dan investasi di mandiri sekuritas tidak perlu top up lagi sudah langsung di top up sama mandiri sekuritas ya mas tinggal trading mas adis tadi merupakan agenda terakhir kita di hari ini tidak terasa ya waktunya sudah cukup lama kita bersama-sama disini sudah ada di akhir acara dan setelah ini akan ada polling dimonitor sobat-sobat semuanya dimohonkan rekan-rekan untuk mengisi polling yang telah disediakan ya mohon diisi ya teman-teman untuk pollingnya supaya kita bisa meng-improve kualitas daripada webinar-webinar yang akan kita adakan di masa mendatang oke akhirnya kita sampai ini ke penghujung acara ya setelah kurang lebih 2 jam kita bersama kita sharing kita bagi-bagi hadiah akhirnya kita sampai di akhir acara penutupan Mos Karnaval 2021 saya mewakili seluruh panitia yang mengadakan acara ini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan semua di acara ini terima kasih juga kehadiran Bapak dan Ibu kamu undangan dan sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang Mos Karnaval 2021 dan juga seluruh pemenang hadiah yang sudah kita undi hari ini semoga kita semua sehat selalu dan sukses terus dan tentu saja harapannya Mos Karnaval bisa terus dilakukan sebagai acara takunan yang bisa memberikan bukan hanya edukasi bukan hanya kinerja tapi juga bisa memberikan value yang luar biasa untuk seluruh Sobat Mapan mohon maaf apabila ada salah kata selama penyelenggaraan acara ini saya Fio dan saya Adif sampai jumpa di Mos Karnaval berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax